Assalamualaikum Ibu, selamat siang Ibu Walaupun salam, selamat siang Oke, jadi mari kita mulai saja agenda pada siang hari ini Bismillahirrohmanirrohim Yang terhormat Ibu Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Ibu Profesor Dr. Amani Lubis Yang pada kesempatan kali ini diwakili oleh Ibu Profesor Dr. Rili Suraya Yang kami semua hormati Kami ucapkan selamat datang kepada yang terhormat Bapak Profesor Dr. Azumardi Azra CBI Dan yang kami semua hormati Pembicara talk show pada siang hari ini Bapak Profesor Dr. Jamhari Ma'ruf Dan Bapak Surya Rahman Muhammad Kemudian juga kami ucapkan selamat datang kepada teman-teman semuanya Peserta webinar juga para penerima beasiswa STF UIN Jakarta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrohim alamin Puji syukur kehadirat Allah SWT Yang telah memberikan kita nikmat sehat walafiat Alhamdulillah insya Allah Sehingga kita pada siang hari ini dapat mengikuti Agenda penyerahan beasiswa STF UIN Jakarta Semester Ganjil tahun 2021 Dan webinar kemanusiaan dengan tema Menggerus ekstremisme dan mendorong kemanusiaan Salawat serta salam Tidak lupa kita selalu gunjungkan kepada Nabi Muhammad SAW Bapak Ibu sekalian Kamu ucapkan selamat datang Dan teman-teman juga selamat datang Di agenda acara pada siang hari ini Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya Di sini kami pada hari ini Kita akan melaksanakan dua kegiatan langsung Seperti itu Dua kegiatan langsung Jadi akan ada dua sesi Sesi yang pertama adalah penyerahan beasiswa Dan dilanjut nanti pukul 14.00 sampai 15.30 Yaitu agenda webinar Webinar dengan tema kemanusiaan Dan di sini Alhamdulillah Kita akan sama-sama mendengarkan ya Bapak Ibu sekalian Agenda pada siang hari ini Dan izinkan saya, Febria Afia Untuk membacakan susunan pada acara siang hari ini Acara yang pertama adalah pembukaan Acara yang kedua adalah sambutan Acara yang ketiga adalah sambutan Sekaligus penyerahan beasiswa Profesor Azjumardi Azra Scholarship Dan penyerahan beasiswa Mahasiswa terdampak COVID-19 Lalu kemudian juga Dilanjut dengan sesi yang keempat Yaitu sesi webinar Dan diakhiri dengan penutup Baik Bapak Ibu sekalian Sebelum kita mulai agenda acara pada siang hari ini Mari sama-sama kita Mengucapkan lafaz basmalah Bismillahirrohmanirrohim Baik Bapak Ibu sekalian Mungkin disini perlu tambahan informasi ya Buat teman-teman, Bapak Ibu sekalian Insya Allah STF UI Jakarta Dengan komitmennya Empat pilar Yang kami singkat dengan care Charity, advocacy, research, and endowment Sampai saat ini masih terus berkomitmen Untuk bisa memberikan program-program Sesuai dengan pilar-pilar For kami ya Bapak Ibu sekalian Dan salah satunya adalah pemberian besiswa Dan kemudian Bapak Ibu sekalian Sebelum kita mulai acara ini Mari kita sama-sama Mendengarkan lebih dahulu Sambutan dari Direktur Sosial Plasman UI Jakarta Bapak Ibu Profesor Amelia Fauzia, MA, PhD Waktu dipersilakan Baik, terima kasih Mbak Febri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sehat Salam sejahtera untuk kita semua Yang saya hormati Ibu Profesor Dr. Neri Suraya Aku mewakili Ibu Rektor ya Pada siangan ini Yang kita semua hormati Profesor Dr. Zumadi Azra CBI Ini saya kira panggutan kita semua Jadi kiawan muslim Pendiri SPF ya Dan ada Profesor Dr. Jemhari Ma'ru Ini Dewan Penasihat PTIM Dan juga pendiri SPF Saya bahagia sekali sejarah hari ini Dikelilingi oleh para pendiri SPF Dan juga ada Bapak Sri Rahman Muhammad Soya ya Direktur Eksekutiri Unitarian Forum Indonesia Yang saya banggakan SPF ini juga adalah Anggota dari Unitarian Forum Indonesia Yang saya hormati juga Beberapa donatur SPF Saya kira yang cukup rajinnya Dan Pak Khalid dan yang lain Para pendiat SPF Dan para mahasiswa Baik pada Rima Biasiswa Profesor Azumadi Ada Scholarship Dan Biasiswa COVID Yang saya banggakan Yang ini saya singkat saja Memberikan laporan sebenarnya Kepada Prof. Lili ya Prof. Lili Selaku Bidang 4 ya Direktur Bidang 4 yang membawahi kerjasama Bahwa alhamdulillah SPF Pada Sampai saat ini Kami terus konsisten Menguangkan Biasiswa Setiap semester Dan saya kira ini Salah satu cita-cita Prof Jam hari ya Ketika Mendirikan SPF Dulu di tahun 2012 Jadi kami bersyukur Sudah Kalau dihitung Saya lupa ya Tapi sudah Mungkin 1 miliar Setengah kira-kira Komitmen kita Kepada Mahasiswa Yang tidak mampu Sehingga bisa Melanjutkan kuliah Alhamdulillah pada siang hari ini Tadi sebutkan Ada 2 poin Yang kita lakukan Yang pertama Tentu ini karena Momen Pada hari Kemanusiaan Internasional Saya kira Kemanusiaan itu Menjadi Satu nilai Yang penting Yang menyatukan Kita semua Dan agama Menambah Atau Berkuat nilai Kemanusiaan kita Itu yang Saya kira Dipercayai Oleh Para penggiri SPF Dan SPF Percaya Dengan nilai Kemanusiaan Dari ajaran Islam Islam Yang rahmatan Yang alami Ini bisa Mendorong Kita semua Untuk Kemajuan Dan Perdamaian Dan juga Keadilan sosial Saya kira Saya dan Kita semua Di sini Berhutang Budi Kepada Pendiri STF Tauf Janghari Tauf Janghari Dan lainnya Tauf Umar Dan Tauf 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 Dalam Bentuk Kegiatan Kegiatan Kedermawanan Saya kira Kedermawanan Menjadi Salah satu Bentuk Manifestasi Indonesia Yang penting Dan Ini menjadi Kontribusi Buat Saya kira Buat Uli Dan Momen ini Kita juga Ingin Menjadi Momen Untuk Penyerahan Secara Resimis Simbolis Biasiswa Ada dua Tadi yang Akan kita Tepikan Pertama Profesor Azumadi Aziz Koropsi Dan Ini Kami Di Apa Di STF Dan Juga Saya kira Banyak Para murid Profesor Azumadi Yang Begitu Ingin Legasi Profesor Azumadi Terus Dikuatkan Dan Terus Ada Kader Karena Kita Buat Sesuai Minjam Dan Berharap Sebenarnya Termasuk Nanti Kalau Masih Sedikit Saja Profesor Kepada Penerima Kami Berharap Kajian Sejarah Islam Itu Juga Menjadi Kajian Yang Memanusiakan Memperkuat Kemanusiaan Kita Jangan Sampai Kajian Sejarah Islam Malah Membuat Poyak Persatuan Malah Membuat Kemanusiaan Kita Malah Jadi Saya kira Kenapa Kita Membuat Biasiswa Azumadi Ases Scholarship Dan Biasiswa Ini Kita Berikan Memang Khusus Untuk Kajian Sejarah Islam Prof Jadi Karena Kita Melihat Signifikansi Sejarah Islam Itu Yang Bisa Menjadi Kira-kira Apa ya Referensi Yang kuat Untuk Memperkuat Upaya-upaya Upaya-upaya Untuk Moderasi Beragama Kalau Kalau Kita Pake Kementerian Agama Tapi Saya Kira Memang GSM Memperkuat Kemanusiaan Kita Kemanusiaan Yang Universal Berdasarkan Tentu Saja Agama Dan Yang Kedua Adalah Biasiswa COVID-19 Alhamdulillah Kita Masih Bisa Memberikan Biasiswa Ini Ada 16 Orang Saya Kira Yang Biasiswa Ini Tapi Biasanya Prof Azra Prof Jamhari Dan Prof Lidi Nanti Akan Ada Tambahan Tambahan Biasanya Ada Mahasiswa Yang Misalnya Minta bantuan Di tengah Biasanya Kita Ada Skema Skema Jadi Ada skema Biasiswa Kita Ada skema Apa ya Istilahnya Mungkin Pinjaman Pinjaman Tanpa Biaya Administrasi Tanpa Apapun Dan Juga Ada Biasa Orang Tuas Jadi Ada skema Skema Lain Jadi Bagi Teman Teman Yang Belum Berhasil Mendapat Biasiswa COVID-19 Ini Coba Lagi Semasa Depan Selain Pemberian Biasiswa Jadi Selain Dana Ada Uang Yang Kita Berikan Pembayaran Ada Juga Kediatan Kediatan Yang Bagi kami Penting Yaitu Untuk Memuatkan Kapasitas Teman-teman Biasiswa Kapasitas Akademi Kapasitas Kampus Kita Lakukan Terima Terima Sekali Atas Perkenaan Pak Azra Pak Suha Lili Dan Juga Mas Oya Saya Saya Mala Tidak Mendengar Insight Dari Humanitarian Forum Yang Kita Bagi Sf Ini Pangutan Juga Dan Pro Jam Hari Antropolog Yang Saya Kira Sekarang Kajian-kajiannya Mengarah Kepada Penguatan Kemudian Demikian Dari Saya Sekali Terima Kasih Yang Semisah Bersana Kepada Semua Yang Hadir Dan Mendukung Sdf Pada Para Donator Polentir Terima Kasih Banyak Halo Kalan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Kasih Banyak Ibu Profesor Amelia Fauzia Untuk Sambutan Dan Report Dan Selanjutnya Kita Akan Masuk Ke Sesi Penyerahan Biasiswa Dan Sesaat Lagi Kita Akan Mendengarkan Sambutan Sekaligus Penyerahan Biasiswa Profesor Azumardi Azra Scholarship Yang Akan Langsung Diserahkan Oleh Profesor Doktor Azumardi Azra CBI Kepada Bapak Profesor Azumardi Azra Waktu Dikus Silahkan Mana Dia Tadi Itu Sebentar Maaf Ya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Alhamdulillah 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 Iladhi Arsala Rasulahu Bilhuda Wa Dinil Hak Yuzhirahu Aladdini Kuli Wa Kafa Billahi Syahida Asyadu La Ilahil Allah Wahdahu La Syarikala Wa Asyadu Anna Muhammadan Abduhu Rasuluh La Nabi Ya Ba'dah Allah Ta'ala Fil Quran Al Karim Auzu Billahi Minas Saitan Rajib Bismillah Rahman Alhamdulillah Insya Kartun La Azid Dan Nakum Wala Inka Fartun Inna Azad La Syadid Sadak Allah Al-Nazim Yang terhormat Ibu Wakil Rektor Profesor Lili Suraya Saya Enggak Tahu Saya Lihat Profesor Jamhari Belum Hadir Direktur Sosial Trust Profesor Amelia Fauzia Dan Kawan-kawan Pengurus STF Dan Tentu saja Para Penerima Beasiswa Pada hari ini Pertama Kita patut Bersyukur Banyak-banyak Kepada Allah S.W.T Karena Berkat Limpahan Rahmat Dan Karunianya Kita semua Sehat Walafiat Salawat Dan salam Kepada Junjungan Kita Nabi Besar Muhammad S.W.T Memang Kita harus Banyak-banyak Bersyukur Dalam Suasana Yang Sulit Ini Sudah Satu Setengah Tahun Kita Dilanda Oleh Wabah Corona Saya Juga Tahu Ini Mungkin Ibu Rektor Tahu Kapan Kita Bisa PTM Kuliah Dengan Tetap Muka Karena Kuliah Daring Itu Mungkin Dosen Yang Lain Yang Ada Di Sini Juga Taulah Sering Kita Dimainkan Sama Mahasiswa Kita Di Layar Zoom Itu Dia Tampilkan Fotonya Orangnya Entah Kemana Atau Lagi Tidur Wajahnya Ada Makanya Kuliah Kuliah Jadi Tidak Efektif Saya Bikin Ketentuan Tegas Saya Tidak Menerima Foto Anda Itu Saya Pengen Gambar Yang Hidup Anda Yang Hidup Kalau Anda Tampil Dengan Cuma Fotonya Saya Hitung Anda Absen Kalau Anda Hadirnya Kurang Dari 75% Karena Sering Menampilkan Foto Yang Tidak Bergerak Itu Anda Gak Bisa Ujian Gak Bisa Kalau Di Pasca Gak Bisa Di Begitukan Baru Baru Pada Serius Saya Lihat Wajahnya Saya Lihat Geraknya Walaupun Gak Begitu Jelas Tapi Itulah Kita Menunggu Kapan UIN Menyelenggarakan Kuliah Hibrid Hibrida Atau Kuliah Luring Karena Anak-anak Kecil Saja Sudah Mulai Belajar Hari Kemarin Mulai Sudah Mulai Masuk Walaupun Kapasitasnya Dikurangi Tergantung Mereka Yang Sudah Vaksin Boleh Masuk Yang Sisanya Harus PJJ Di Rumah Jadi Kita Bersyukur Khususnya Penerima Beasiswa Dalam Situasi Yang Sulit Seperti Ini Pemberian Bantuan Dana Pilantropi Pilantropi Usaha-usaha Pilantropi Ini Menjadi Kalau disebut Harian Kompas Sebagai Mungkin Satu-satunya Kalau kata Kompas Modal Sosial Kita Yang Masih Tersisa Karena Di Dalam Yang Lain Lain Modal Sosialnya Sudah Terkikis Misalnya Kita Sering Gaduh Dalam Soal Politik Coba Aja Lihat Ribut Terus Para Elit Politik Kita Gaduh Terus Gak Ada Rukun Begitu Juga Dalam Soal Soal Agama Gaduh Juga Ada Orang Yang Kerjanya Menghina Agama Orang Lain Kalau Belum Menghina Agama Orang Lain Belum Merasa Puas Jadi Kalau Dilihat Dari Sudut Itu Memang Modal Sosial Kita Yang Paling Masih Paling Bertahan Kuat Itu Pilan Tropi Ini Yang Antara Lain Biasanya Dan Oleh Karena Itulah Maka Dengan Pilan Tropi Solidaritas Sosial Ini Kita 2018 2019 Menduduki Tempat Pertama Dalam Global Charity Index Indeks Kedermawanan Global Nomor Satu Nomor Satu Itu 2018 Mengalahkan Banyak Negara Lain Yang Kaya Seperti Amerika Dan Sebagainya Tahun 2020 Meresot Ke Tingkat 10 Bu Lili Tadinya Nomor Satu Berturut Tapi Naik Lagi 2021 Ini Dalam Data Yang Baru Dirilis Oleh Global Charity Index Itu Nomor Satu Lagi Jadi Luar Biasa Apa Ukurannya Ada Tiga Yaitu Yang Pertama Kemurahan Hati Memberikan Dana Kontan Dan Cash And Inkind Cash And Inkind Inkind Itu Kayak Sembako Barang Termasuk Beasiswa Saya Kira Inkind Mungkin Terhitung Karena Tidak Diberikan Cash Jadi Itu Yang Pertama Pemurah Kita Selalu Apalagi Dalam Musim Wabah Ini Saya Kira STF Sudah Dua Tahun Dua Tahun Ini Sejak Bulan Mar Tahun 2020 Yang Lalu Itu Membantu Mahasiswa-Mahasiswa Yang Kesulitan Di Ciputat Ini Baik Mahasiswa Anak Anak Negeri Sendiri Maupun Mahasiswa Asing Dan Terus Berlanjut Pada Bulan Puasa Tahun Kemarin Tahun 2020 Tahun 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 Yang Barusan Lewat Itu Yang Pertama Yang Kedua Adalah Kemurahan Hati Dalam Memberikan Tenaga Menyumbangkan Tenaganya Jadi Misalnya Ikut Voluntir Ikut Menjadi Relawan Misalnya Dalam Relawan Bisa Macam-macam Bisa Relawan Jadi Di rumah Sakit Bisa Juga Relawan Macam-macam Banyak Sekali Relawan Melakukan Disinfektan Misalnya Itu Yang Kedua Yang Ketiga Kemurahan Hati Di Dalam Menunjukkan Orang Misalnya Jalan Membimbing Orang Ada Orang Yang Kesasar Nyari Alamat Itu Bersedia Menunjukkan Bahkan Mungkin Dianter Walaupun Sudah Ada Google Map Tapi Tetap Saja Masih Diperlukan Sentuhan Manusiawi Untuk Menemukan Alamat Tiga Itu Ukurannya Kenapa Kemudian Indonesia Menjadi Negara One Of Bukan One The Most Generous The Most Generous Country In The World Itu Yang Saya Tekankan Jadi Kita Bersyukur Banyak Banyak Tadi Dengan Ayat Al-Quran Tadi Kita Bersyukur Banyak Bangsa Kita Ini Adalah Bangsa Yang Sangat Solid Kalau Kalau Pepatah Dari Ungkapan Dari Kampungnya Ibu Lili Soraya Itu Berat Sama Dipikul Ringan Sama Dijin Jeng Kalau Orang Jawa Bilangnya Mangan Orak Mangan Asal Ngumpul Itu Contohnya Pemberian Beasiswa Pada Hari Ini Adalah Dalam Rangka Itu Berat Sama Dipikul Dipikul Ditaruh Di Bahu Kemudian Ringan Sama Dijin Jeng Itu Luar Biasa Itu Kita Syukuri Alhamdulillah Dan Oleh Karena Itu Saya Berpesan Kepada Penerima Biasiswa Ini Semua Supaya Memelihara Amanah Biasiswa Dengan Sebaik-baiknya Caranya Belajar Yang Sungguh Belajar Yang Rajin Bagi Penerima Biasiswa Untuk Biasiswa Atas Nama Saya Yaitu Farid Septian Dan Tati Rohayati Ya Bersungguh-sungguh Di dalam Melakukan Penelitian Dan Pulisan Sejarahnya Sejarah Yang Dilakukan Karena Masih Banyak Yang Harus Kita Lakukan Penelitian Sejarah Yang Harus Kita Lakukan Untuk Menemukan Sejarah Yang Sebenarnya Terkait Dengan Islam Dan Masyarakat Muslim Masih Masih Banyak Distorsi Masih Banyak Penyimpanan Penyimpanan Di Dalam Sejarah Yang Terkait Dengan Umat Islam Dengan Islam Dan Umat Islam Di Tanah Air Kita Ini Masih Banyak Ya Sekarang Kita Bersyukur Sejak Dulu-dulu Tahun 50-an 60-an Tidak Ada Sejarawan Muslim Sejarah Indonesia Itu Dituliskan Oleh Orang Belanda Yang Nuliskan Itu Diterjemahkan Oleh Orang Belanda Juga Kedalam Bahasa Indonesia Nah Baru Setelah Itu Mungkin Saya Kira Mungkin 70-an Baru Muncul Sejarawan Yang Berasal Dari Kaum Santri Dimulai Misalnya Dengan Profesor Taufik Abdullah Yang Sekarang Udah Senior Sekali Udah 86 Umurnya Atau Buya Safi'i Marif Profesor Safi'i Marif Belajar Sejarah Juga Tiambal Senior Atau Almarhum Kunta Wijoyo Baru Setelah Itu Generasi Saya Setelah Itu Dan Di Fakultas Adab Dan Humaniora Itu Paling Banyak Profesor Paling Banyak Doktor Saya Kira Dibanding Misalnya Dengan Jurusan Sejarah UI Atau Sejarah UGM Lebih Banyak Kita Tapi Itu Pun Masih Belum Cukup Untuk Menulis Meneliti Sejarah Islam Indonesia Banyak Sekali Yang Haru Ditulis Sejarah Lokal Sejarah Nasional Sampai Sekarang Banyak Yang Perlu Dikoreksi Misalnya Profesor Peter Carey Itu Orang Inggris Malah Dia Yang Menemukan Bahwa Pangeran Diponegoro Itu Melawan Belanda Melakukan Jihad Melawan Belanda Itu Karena Karena Tarekat Sataria Yang Mengilami Didorong Oleh Tarekat Sataria Bukan Karena Tanahnya Diambil Sebagai Jalan Oleh Belanda Bukan Tapi Semangat Jihad Itu Jadi Ini Contohnya Banyak Yang Bisa Kita Lakukan Dan Mudah-mudahan Tahun-tahun Berikutnya Profesor Amelia Mungkin Kita harapkan Ini Makin Banyak Yang Bisa Kita Sediakan Besiswa Dalam Raka Itu Tadi Merekonstruksi Sejarah Islam Indonesia Yang Dalam Banyak Hal Masih Banyak Misalnya Contoh Yang Lain Lagi Kebangkitan Nasional Biasanya Dihubungkan Dengan Budi Utomo Padahal Budi Utomo Itu Organisasi Suku Jawa Etnis Jawa Memajukan Kebudayaan Jawa Yang Sebenarnya Kebangkitan Nasional Dimulai Dengan Sarekat Dagang Islam Sarekat Dagang Islam 1908 Kemudian Menjadi Sarekat Islam Itulah Organisasi Yang Betul-betul Nasional Kebangkitan Nasional Dimulainya Dengan SDI Dan SI Jadi Ini Juga Masih Harus Kita Koreksi Kita Perbaiki Kedepan Dan Saya Berterima Kasih Kepada Kawan-kawan Di STF Di Bawah Pimpinan Profesor Amelia Fauzia Yang Terus-menerus Bergiat Apa Itu Tidak Hanya Membuat STF Itu Sekedar Survive Survive Artinya Menjadi Penyintas Tapi Juga Berkembang Lebih Luas Lagi Lebih Banyak Lagi Tentu Juga Saya Ingin Berterima kasih Kepada Pimpinan UIN Ibu Rektor Profesor Amani Lubis Yang Siang Ini Diwakili oleh Profesor Lili Soraya Atas Atas Segala Dukungannya Karena Dukungan Dari Ibu Rektor Ini Pimpinan UIN Ini Luar Biasa Saya Kira Yang Memberikan Kemudahan Memberikan Fasilitas Memberikan Dorongan Dukungan Kepada STF Dengan Segala Usahanya Saya Kira Demikian Dengan Ini Saya Menyerahkan Biasiswa Profesor Aziumati Azra Scholarship Untuk Penelitian Dan Penulisan Tesis Dalam Bidang Sejarah Yang Dalam Kesempatan Kali Ini Dianugerahkan Kepada Yang Pertama Saudara Farid Septyan Yang Akan Menulis Melakukan Penulisan Mengenai Kontekstualisasi Asna Filantropi Islam Analisis Fatwa Zakat Di Indonesia Tahun 1920 Sampai 2020 Wah Satu abad Nih Yang Kedua Adalah Sudari Tati Rohayati Yang Melakukan Penelitian Dan Ini Juga Hebat Sejarah False Crud False Crud Itu Dewan Rakyat Titik 2 Islam Dan Kontestasi Suara Dewan Rakyat Tahun 1918 1942 Wah Ini Luar Biasa Ini Kita Malah Saya Tidak Tau Ini Saya Kira Profesor Amelia Juga Samar Ini Mengenai Ada Kontestasi Di False Crud Ini Nah Saya Berharap Berdoa Mudah Mudah Karya Ini Sukses Kemarin Waktu Wisuda Saya Dikirimin Satu Foto Dari Wisudawan Namanya Ahmad Yusuf Yang Sudah Tamat S2 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 Tahun Depan Berikutnya Kita Bisa Lebih Banyak Demikian Kawan-kawan Sekalian Terima Kasih Banyak Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Masya Allah Alhamdulillah Biasiswa PAS Profesor Azumari Adres Scholarship Terakhla resmi Secara Simboles Diserahkan Kepada Penerima Biasiswanya Semoga Bermanfaat Buat Mbak Tati Dan Mas Farid Lebih Semangat Lagi Dan Lancar Keselayan Tesisnya Tentunya STF Juga Mengucapkan Terima Kasih Banyak Kepada Seluruh Donatur Yang Telah Berkontribusi Untuk Perselanggarannya Biasiswa PAS Ini Tentunya Kami Juga Masih Membuka Peluang Bagi Bapak Ibu Ataupun Lembaga Lembaga Yang Ingin Menjadi Supporter Di Biasiswa PAS Ini Oke Sebelum Kita Beranjak Ke Penyerahan Biasiswa Selanjutnya Dan Sebelum Profesor Azra Meninggalkan Zoom Ini Mungkin Kita Adakan Ini Dulu Sesi Foto Bersama Terlebih dahulu Oke Monggo Dipersilahkan Kepada Teman-teman Semuanya Bapak Ibu Khususnya Penerima Biasiswa Semuanya Kita Sama-sama Berfoto Bersama Oke Oke Semuanya Berfoto Bersama Sudah Siap Ini Saya Masih Tungguin Saya Masih Tunggu Teman-teman Semuanya Bisa Turn on Cameranya Ini Sangat Menjadi Momen Buat Kita Semua Oke Boleh Saya Hitung Saya Hitung Oke Udah Siap Masih Ditunggu Oke Masih Ditunggu Oke Yang baru Bergabung Monggo Boleh Dipersilahkan Turn on Cameranya Kita Saat Ini Sedang Oke Oke Saya Hitung Ya Satu Dua Tiga Oke Sekali Lagi Smile Oke Sekali Lagi Satu Dua Tiga Oke Terima Kasih Banyak Bapak Ibu Sekalian Alhamdulillah Terima 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 Sudah Bersedia Foto Bersama Tentunya Ini Akan Menjadi Momen Yang Tidak Terlekuatkan Khususnya Bagi Penerima Biasiswa Di Semester Ganjil Tahun 2021 Ini Terima 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 Untuk Hadir Menyerahkan Langsung Kepada Para Penerima Biasiswa Dan Selanjutnya Kita akan Sama-sama Mendengarkan Sambutan Yang akan Disampaikan Oleh Profesor Dr. Lili Suraya Selaku Wakil Rektor 4 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Sekaligus Menyerahkan Biasiswa Mahasiswa Terdampak Topic 19 Kepada Profesor Dr. Lili Suraya Waktu Dikir Silahkan Ibu Suaranya Belum Terdengar Ibu Sebentar Sudah Terdengar Ya Sudah Ibu Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Irabila Alamin Wassalatu Salamu Ala Surafil Ambiya Iwam Salin Wa Ala Alihi Wa Ashabi Ajma'in Aman Banget Alhamdulillah Salam Siap Kita Semua Hormat Saya Yang Tak Terhingga Kepada Bapanda Profesor Dr. Ajumadi Azra Profesor Jamhari Jika Hadir Tapi Terlihat Belum Hadir Beliau Kemudian Teman Saya Tercinta Ini Direktur STF Ibu Profesor Amel Profesor Amelia MC MC Mbak Mbak Febri Dan Juga Para Tamu Undangan Dan Wabil Khusus Adalah Anak-anakku Penerima Biasiswa Dari Profesor Ajumadi Azra Scholarship Dan Juga Dari STF Win Sharifidatullah Jakarta Saya Sangat Bersyukur Dan Bangga Dan Terharu Ini Luar Biasa Sekali STF Saya Sudah Mengikuti STF Sudah Cukup Lama Dari Awal Dan Ini Pencapaian Luar Biasa Jadi Prof Ajumar Di Azra Prof Jamhari Para Pendiri Bapak Pendiri Founder Dari STF Ini Memang Punya Niat Yang Sangat Tulus Ikhlas Dan Memang Memajukan UIN Jakarta Ini Di Tingkat Lokal Nasional Bahkan Sekarang Sudah Sampai Ke Internasional Ini Tadi Saya Sangat Merinding Pada Saat Prof Ajumari Azra Menjelaskan Atau Menceritakan Beliau Itu Kalau Menceritakan Itu Saya Senang Sekali Untuk Menyimak Jadi Seperti Dongeng Tapi Sangat Ilmiah Dan Banyak Hal-Hal Jadi Ini Kebanggaan Kita Memiliki Seorang Guru Besar Yang Sangat Dermawan Dan Juga Sudah Sangat Dikenal Di Dunia Internasional Saya Mengucapkan Selamat Kepada 16 Mahasiswa Yang Menerima Biasiswa Dari STF WIN Jakarta Yang Terdampak COVID-19 Ini Tadi Pesan Dari Prof Azra Mungkin Ibu Juga Perlu Untuk Menekankan Kembali Yaitu Dengan Terpilihnya Anda Untuk Menerima Biasiswa Ini Diharapkan Benar-benar Dipegang Aman lagi Dengan Baik Belajar Dan Tekun Kalau Bisa Kurang dari Empat Tahun Dan Berprestasi Jadi Tidak Hanya Akademis Jadi Biasiswa Ini Mohon Bisa Dimanfaatkan Bukan Hanya Anda Kumpul Di Akademis Tapi Juga Non Akademis Jadi Aktif Kalian Di Organisasi Kalaupun Bisa Membantu Prof. Amel Untuk Ikut Memperjuangkan Charity Filantropi WIN Jakarta Ini Akan Sangat Baik Sekali Karena Betul Hanya Tinggal Satu Modal Kita Yaitu Kedermawanan Kemurahan Hati Kita Bangsa Indonesia Itu Memang Sudah Ter Apa Ya Sudah Ter Uji Dan Sudah Diterima Oleh Dunia Internasional Tadi Prof. Azra Katakan Dari 2018 Sampai Tahun 2019 Kita Adalah Ranking Pertama Sebagai Global Charity Indeks Kita Adalah Yang Pertama Kemudian Menurun Sedikit Tetapi Di Tahun 2021 Kita Menjadi Yang The First Lagi Ini Adalah Model Bangsa Kita Ya Tapi Ibu Menginginkan Dimulailah Dari Kalian Mahasiswa UIN Jakarta Jadi Kalian Menjadi Orang-orang Atau Menjadi Apa ya Namanya Panutan Nanti Menjadi Salah Satu Role Model Untuk Anak Muda Kedepan Di Dalam Pengembangan Islam Dan Juga Integrasi Integrasi Dengan Keilmuan Dan Keindonesiaan Yang Menjadi Motu Unwin Syarif Hidatullah Jakarta Dan Saya Sangat Berterima kasih Kepada STF Insyaallah STF Terus Berjuang Bersama Mudah Mudah Saya Bun Juga Ingin Mengikuti Langkah Dari Prof. Ajumadi Azrah Beliau Memberikan Biasiswa Khusus Untuk Sejarah Kajian Islam Insyaallah Nanti Mungkin Akan Ada Waktunya Saya Ingin Memberikan Biasiswa Untuk Bidang Keilmuan Saya Yaitu Terkait Dengan Lingkungan Hidup Insyaallah Mudah Mudah Bisa Terlaksana Dalam Waktu Dekat Karena Saya Sangat apresiasi sekalian dengan STF tahun 2019 kalau tidak salah. STF pun memberikan bantuan masuk untuk mudik. Itu kalau tidak salah 2019 ini luar biasa. Jadi memang keberadaan STF ini memberikan satu warna bahwa kita ini perguruan tinggi negeri Islam benar-benar kita menjalankannya untuk bisa berbagi untuk kemaslahatan umat. Seperti itu. Ya, mungkin atas nama Ibu Rektor saya juga mengucapkan terima kasih apresiasi yang diberikan oleh Prof. Ajumari Azra bahwa pimpinan UIN Jakarta itu banyak mendukung STF, memberikan kemudahan dan fasilitas. Insya Allah nanti saya akan sampaikan ke Prof. Amani Rektor UIN Jakarta. Terima kasih Prof. Azra. Terima kasih Ibu Prof. Amel. Saya serahkan ini secara simbolis biasiswa yang terdampak COVID-19 dari STF UIN Syarif Hidayatullah Jakarta kepada 16 orang mahasiswa yaitu yang pertama Adrian Aulia Rashid dari FITK semester 5 Prodi Management Pendidikan dua Kusmiyati dari FITK Pendidikan Agama Islam semester 9 ketiga Amilia Junia dari FITK Pendidikan Bahasa Arab semester 5 keempat Friska Nuria Arsita dari FITK Pendidikan Bahasa Inggris semester 3 kelima Hana Diva Fauziah dari FITK Pendidikan Biologi semester 7 selanjutnya selanjutnya nomor 6 Munabiyah Lestari dari FAH Sejarah dan Peradaban Islam semester 3 Nur Hasanah FAH Sejarah dan Peradaban Islam semester 9 Ade Damayanti FAH Sejarah dan Peradaban Islam semester 9 Kemudian dari FDI Hasanatul Fikriyah Dirasat Ilmiah dari FDI Fakultas Dirasat Islam semester 5 maaf Yang ke-10 Muhammad Rizky Sobari dari FSH Hukum Ekonomi Syariah semester 5 Yang ke-11 Hafiz Ramadhan dari FIDIKOM Komunikasi dan Penyiaran Islam semester 5 Kedua belas Nur Yulis Diawati Ashari dari FU Ilmu Hadis semester 5 Tiga belas Gitar Sabda Muhammad Alan dari FEB Ekonomi Syariah semester 5 Empat belas Fitriya Desi Ulfiani FISIP Hubungan Internasional semester 9 Kelima belas Andini Salsabila dari F Psikologi Prodi Psikologi semester 7 dan yang terakhir ke-16 yaitu Kofi Fahrohma dari FIKES Kesehatan Masyarakat semester 9 Selamat Ibu ucapkan atas nama Ibu Rektor kepada ke-16 mahasiswa penerima program Biasiswa-Mahasiswa terdampak COVID-19 dari STF UIN Syarif Hidratullah Jakarta Semoga berkah dan sukses untuk kalian semua Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Terima kasih banyak Ibu Profesor Dr. Lili Suraya yang telah memberikan semangat buat teman-teman semua disini penerima Biasiswa sambutannya juga dan juga tentunya penyerahan Biasiswa mahasiswa dampak COVID-19 kepada para penerima Biasiswa berarti saat ini sudah resmi kepada teman-teman semuanya resmi menjadi awardee menjadi penerima Biasiswa STF UIN Jakarta nah disini perlu informasi mungkin ya Bapak-Ibu sekalian tentunya semua penerima Biasiswa STF ini juga secara ofisial menjadi volunteer di STF UIN Jakarta tadi sudah disebutkan oleh Ibu Amelia Fauzia STF juga berkomitmen untuk memberikan seperti pelatihan intinya peningkatan untuk pengembangan diri seperti itu Ibu seperti misalkan TUFL peningkatan kemampuan bahasa Inggris kemudian juga peningkatan soft skill yang lainnya seperti penulisan desain grafis seperti itu juga ada agenda beyond the classroom yang setiap minggu ini akan dilaksanakan kedepannya dengan pembicara para dosen UIN Syarifidaitulu Jakarta juga mahasiswa Pasca Sarjana UIN Syarifidaitulu Jakarta terus itu juga jadi kita selipkan gitu semua para penerima beasiswa ikut belajar di forum ini di forum beyond the classroom mungkin informasi juga buat teman-teman semuanya disini nanti insya Allah tanggal 5 hari minggu jam 9 pagi kita akan ada webinar beyond the classroom dengan tema strategi mendapatkan beasiswa S2 dan S3 beasiswa full drive dan LPDP disitu kita akan mempelajari bagaimana sih tips untuk mendapatkan beasiswa S3 di luar negeri kemudian juga beasiswa LPDP full drive dan juga bagaimana caranya mendapatkan advisor dan menulis motivation letter insya Allah bersama pembicara Aziz Awaluddin beliau alumni UIN Syarifidaitulu Jakarta yang saat ini baru saja touch down di USA di University of Wisconsin dan bersedia sharing bersama kita semua dan ini mungkin saya mewajibkan kita harus wajibkan penerima beasiswa harus wajib ikut webinar ini karena tentunya ini juga harapan dari manajemen STF UIN Jakarta harapan dari Ibu Amelia juga semuanya semoga beasiswa ini tidak terhenti lulus di UIN Jakarta saja mudah-mudahan bisa lanjut studi lagi baik di kampus dalam negeri maupun di luar negeri harus hadir ya para penerima beasiswa jadi seperti itu Bapak Ibu sekalian Alhamdulillah penyerahan beasiswa sudah disampaikan oleh Prof. Azumardi Azra dan juga oleh Wakil Rektor Ibu Prof. Dr. Lili Suraya dan sebelum kita kita masih ada waktu 10 menit lagi untuk ke sesi selanjutnya webinar kemanusiaan bersama Prof. Jamhari dan Bapak Surya dan saat ini sekarang kita akan sesat lagi kita akan mendengarkan kesan ya kesan-kesan nih dari para penerima beasiswa nah kesan yang pertama akan disampaikan oleh Mas Farid Septian selaku penerima beasiswa Prof. Azumardi Azra Scholarship oke kepada Mas Farid waktu dipersilakan Mas Farid baik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Mbak Fedria sejawat luar biasa selalu mengisi di webinar di MSKID dan sebagainya enggak asing luar biasa terima kasih yang pertama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Prof. Azumardi Azra Prof. Lili Suraya Prof. Amelia Falzia juga semua dari keluarga besar UIN Jakarta mungkin sedikit saja saya ini sebetulnya seakan mimpi juga ini Prof. saya sejak SMA sejak di S1 dulu walaupun bukan di jurusan sejarah sering dan sangat familiar dengan tulisan-tulisan Prof. Azumardi Azra jadi sekarang saya merasa apa ya kayak terharu juga sebetulnya pertama penuh syukur pastinya bangga juga tapi di sisi lain seakan memikul amanah yang cukup besar karena menyandang salah seorang cedekawan muslim yang secara saya pribadi begitu sangat mengidolakan dan tentunya nama besar ini mudah-mudahan saya berdoa dan tentunya mohon bimbingan juga dari Prof. Azra mudah-mudahan saya bisa tanah kutip ya sekali ber dengan Prof atau mungkin di kemudian hari bisa bahkan lebih lagi mudah-mudahan tapi saya gak tahu bagaimana nantinya yang jelas saya berikhtiar yang sebaik mungkin untuk diri untuk keluarga untuk almamater untuk peradaban dan tentunya untuk agama ini terakhir saya ucapkan terima kasih banget untuk STF ini keren banget social trust fund saya juga mendorong ya teman-teman semua ini juga live on youtube ya jangan ragu-ragu untuk berdonasi ke STF karena memang sudah terbukti bahwa luar biasa bukan sekedar kata bukan sekedar slogan tapi memang kegiatan-kegiatan yang tadi bukan sekedar berjalan begitu tapi memang dirasakan manfaatnya oleh banyak orang betul mudah-mudahan dengan beasiswa ini dampaknya bukan hanya untuk para penerima beasiswa tapi juga berdampak untuk masyarakat yang lebih luas karena pastinya dana donatur itu sedikit sebetulnya sebanding dengan permasalahan yang ada di Indonesia ini mudah-mudahan yang dikit ini bisa bermanfaat sekali lagi saya terima kasih mohon bimbingan semua mudah-mudahan bisa menyelesaikan studi ini dengan baik itu saja terima kasih banyak Prof. Azma Zilazra Prof. Lili Prof. Amel semua teman-teman sama Tia Tati kawan sejawat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih banyak Mas Farid untuk kesan-kesannya doa juga semoga lancar ya studinya dan karena penerima beasiswa PAS ini ada dua jadi kayaknya yang satu lagi juga harus dipanggil nih untuk memberikan kesan-kesannya menjadi penerima beasiswa monggo dipersilakan kepada Mbak Tati Rohayati untuk memberikan kesan-kesannya menjadi penerima beasiswa PAS silakan Mbak Tati baik terima kasih Mbak Febria Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Hirabil Alamin Syukur Alhamdulillah terima kasih banyak ya salam hormat kepada Prof. Azma Zilazra kemudian Prof. Lili Suraya dan Prof. Amelia Fauzia dan tentunya disini ada Bapak Ibu dosen pertama saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya tentunya dengan penghargaan beasiswa Prof. Azma Zilazra sekulasi ini apa ya haru bangga tentunya mendapatkan beasiswa ini terutama nama Prof. Azumardi Azra yang sudah tidak familiar lagi sebagai sejarawan tokoh intelektual juga gitu jadi mendapatkan beasiswa ini jadi kebanggaan sekali gitu terharu gitu ya Alhamdulillah gitu akhirnya bisa bisa apa ya menyandang beasiswa ini dan bisa satu frekuensi gitu ya dengan Prof. Azumardi Azra kayak gitu kemudian yang kedua kepada apa lembaga filantropi ternama di UIN Syarifidaitul Jakarta lembaga Sosial Trans Fund terima kasih dan Vanitia gitu ya sudah mengadakan beasiswa ini dan tentunya ini manfaatnya sangat luar biasa kayak gitu ke depannya mungkin apa ya beasiswa ini harapannya tetap ada dan semoga penerima beasiswa ini semakin banyak lagi tidak hanya mungkin nanti kajiannya pada sejarah tapi di kajian-kajian tema lainnya gitu dan tentunya para donatur-donaturnya insya Allah semakin banyak lagi karena tadi sudah Mas Farid singgung juga lembaga STF ini juga sudah apa ya terbukti gitu ya donatur-donaturnya banyak dan apa ya program kerjanya jelas gitu ya Bu kemudian untuk beasiswa ini insya Allah apa ke depannya dengan adanya beasiswa ini saya akan menyelesaikan proposalnya ini sebagai proposal tesis ya insya Allah akan melakukan apa ya riset secara serius dan tentunya akan publikasi di jurnal nasional maupun internasional dan di tengah pandemi ini insya Allah bismillah gitu ya mohon doanya dan bimbingannya semoga riset ini berjalan dengan baik dan menghasilkan tesis yang baik dan tentunya ini sebagai apa ya penyelesaian tesis dan studi majester saya di MSKI Fakultas Adab dan Humaniora mungkin itu aja mohon doa dan bimbingannya sebenarnya sebagaimana apa ya tujuan dari biasiswa ini namanya Profesor Azumardi Azra semoga bisa mengikuti langkah dan jejak dari Profesor Azumardi Azra sekian ya Pak ya mohon bimbingannya Bu Bapak semuanya begitu aja Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih banyak Mbak Tati Rohayati ini sepertinya kayak selain memberikan kesan juga kayaknya udah pada kayak bikin janji juga ya nih Mas Farid sama Mbak Tati jadi benar-benar harus selesai dan kami semuanya menunggu kabar baik dari Mas Farid dan Mbak Tati untuk penyelesaian sesetunya oke selamat sekali lagi dan yang terakhir kita akan mendengarkan perwakilan satu orang perwakilan yang menerima biasiswa mahasiswa terdampak COVID-19 yang akan diwakili oleh oleh saudara Adrian Aulia Rashid oke kepada Adrian silahkan Adrian waktu dipersilakan Daud sebelumnya dikonsum kepada acara pada hari ini sebelumnya salam hormat Ibu Prof Lili Soraya serta salam hormat ke Prof Azumardi Azra serta tidak lupa juga salam hormat selaku Direktur dari Sosial Transparen ini Prof Amelia Fauzia gitu sebelumnya saya ingin nama saya Drian Aulia Rashid saya dari jurusan manajemen pendidikan fakultas ilmu tarbia dan keguruan gitu disini saya sebagai perwakilan mahasiswa penerima biasiswa mahasiswa terdampak COVID-19 disini sebelumnya terima kasih banyak untuk para donatur semuanya sekarang langsung Alhamdulillah gitu saya lolos bisa membantu perekonomian keluarga juga artinya di tengah pandemi ini Alhamdulillah dan juga saya berharap setelah saya menjadi penerima biasiswa ini saya juga berharap akan lebih giat lagi bervolentir di STF yang sebelumnya juga saya juga sebagai volunteer STF di Taman Baca Serpon Deso yang sekarang tidak langsung terutama memajukan pendidikan di Indonesia secara tidak langsung mungkin tidak banyak kata mungkin itu saja saya cukup berterima kasih dari saya mungkin itu saja semuanya mohon maaf apabila ada salah-salah kata dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih banyak Adrian ini mungkin informasi sedikit Bapak Ibu Adrian ini sebelumnya sudah beberapa kali mendaftar biasiswa di STF in Jakarta bahkan sebelum Adrian menjadi penerima biasiswa Adrian sudah lebih dulu mungkin sudah dari akhir tahun lalu aktif gitu bervolentir di STF in Jakarta kebetulan untuk bervolentir di STF in Jakarta di sini tidak ada paksaan gitu ya di sini kita memberi fasilitas ayo siapa yang mau jadi volunteer untuk kegiatan ini kegiatan ini dan sering sekali Adrian ini apa ya saya kak mau join saya kak mau join walaupun mungkin Adrian punya keperbatasan seperti itu seperti untuk bervolentir di Serkondeso Serkondeso adalah rumah maksud saya disana ada bangunan wakaf yang dikelola oleh STF in Jakarta yang insya Allah saat ini sedang dalam tahap untuk merenovasi agar bisa kebermanfaatannya bisa lebih luas lagi disana dan disana Adrian juga aktif menjadi volunteer di Taman Baca Serkondeso mengajarkan banyak sekali materi-materi kemudian praktis-praktis kegiatan-kegiatan yang edukatif untuk adek-adek di daerah Cidokom Parung sana ya di Serkondeso oke Alhamdulillah terima kasih banyak Adrian tetap semangat ya oke dan Alhamdulillah untuk sesi pertama kita penyerahan biasiswa STF in Jakarta telah terlaksana dengan baik kami ucapkan terima kasih banyak kepada Profesor Azumardi Azra kepada Profesor Lili Suraya yang telah berkenan untuk memberikan menyerahkan biasiswa ini terima kasih banyak dan juga teman-teman volunteer semuanya ya dan sesaat lagi kita akan ya terima kasih banyak dan sesaat lagi kita akan segera memulai webinar kemanusiaan webinar kemanusiaan sebelum mulai Mbak Febri terima kasih kepada Profesor Profesor Zumardi terima kasih banyak terima kasih insightnya tadi luar biasa Profesor Zumardi ini saya kira semua disini Profesor Zumardi Prof Lili ini juga Prof Jam Hari ini para donator loh ya teman-teman semua bukan hanya sekedar Prof Lili dari awal Prof Jam dari awal jadi luar biasa selain mendonasikan uang memberikan support memberikan insight juga Prof Lili terima kasih banyak salam nanti buat gue rektor saya kira tadi idenya bagus sekali untuk nanti ada biasiswa khusus untuk lingkungan keren itu itu saya kira ucapkan terima kasih ke Prof Prof Lili terima kasih Mbak Febri suaranya belum terima kasih banyak ibu dan selanjutnya kita akan langsung beranjak ke acara webinar selanjutnya dengan tema menggerus ekstrimisme dan mendorong kemanusiaan dan untuk webinar pada siang hari ini akan dipimpin oleh Mbak Dewi Mariam aktivis filantropi dari STFU Jakarta lalu mungkin langsung saja Mbak Dewi Mariam waktu dipersilahkan Mbak Dewi terima kasih banyak Mbak Febri ya Alhamdulillahirrobilalamin senang sekali saya berada di tengah-tengah Bapak dan Ibu serta teman-teman sekalian yang sudah dari tadi ya mengikuti kegiatan penyerahan biasiswa dari Sosial Trust One Winjakasta nah selanjutnya acara webinar dengan tema mengerus ekstremisme dan mendorong kemanusiaan nah teman-teman sekalian Indonesia saat ini kembali dinobatkan sebagai negara yang paling dermawan ya berdasarkan survei dari World Giving Index sejak tahun 2018 dan tahun 2019 hal ini telah menunjukkan bahwa walaupun masyarakat Indonesia berasal dari beragam suku agama ras tetap menjunjung asas gotong royong hal ini juga demi kemanusiaan nah isu kemanusiaan pun semakin berkembang berdasarkan laporan United Nation tahun 2021 terdapat 235 juta orang yang membutuhkan bantuan dan perlindungan kemanusiaan jika dilihat secara rasio hal ini meningkat ya karena tahun sebelumnya itu hanya 1 dari 45 orang yang membutuhkan bantuan nah sekarang terdapat 1 dari 33 orang yang membutuhkan bantuan angka di tahun 2021 ini merupakan angka tertinggi dari beberapa dekade terakhir termasuk di Indonesia namun seperti yang kita ketahui ya seperti contohnya aja waktu kasus tsunami Aceh ini terlalu banyak banyak sekali bantuan internasional yang membantu Indonesia nah namun Indonesia saat ini tidak lagi hanya menerima bantuan kemanusiaan internasional namun masyarakat Indonesia saat ini sudah banyak berpartisipasi dalam bantuan-bantuan kemanusiaan termasuk di dunia internasional pada isu bencana maupun bantuan bagi korban konflik bapak ibu sekalian kedermawanan masyarakat Indonesia terancam karena adanya bersamaan dengan tumbuhnya faham fundamentalis yang dapat berkembang sebagai tindakan ekstremisme seperti hilangin rasa keadilan dan nilai-nilai kemanusiaan sebagai contoh bantuan masyarakat Indonesia juga disalurkan oleh oknum-oknum yang melakukan penggalangan dana kepada kelompok atau kegiatan ekstremisme baik dalam negeri maupun di luar negeri oleh karenanya perlu mengerus nilai ekstremisme demi mewujudkan negara persatuan dan kesatuan Republik Indonesia nah teman-teman sekalian semangat lembaga kemanusiaan dalam aktivitas filantrofi diharapkan mampu mendorong donor maupun penerima manfaat dalam menyunjung nilai-nilai kemanusiaan yang syarat akan keadilan sosial perdamaian dan mampu berdayakan masyarakat dan mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan damai nah untuk membahas tema tersebut saat ini sudah hadir di tengah-tengah kita Bapak Profesor Dr. Jamhari Ma'ruf yang merupakan Dewan Penasihat dari PIM Winjakarta dan juga Board dari STF Winjakarta serta Mas Surya Rahman Muhammad atau yang kita biasa panggil dengan Mas Oya yang merupakan Direktur Eksekutif Humanitarian Forum Indonesia sebelumnya sudah ada ya Mas Oya dan Pak Jamhari sebelumnya saya akan membacakan CV singkat dari pembicara Bapak Profesor Jamhari Ma'ruf lahir di lahir di Indonesia pada tanggal 23 Maret 1965 Bapak Jamhari ini sebelumnya pernah menjabat sebagai Wakil Rektor dari Ulin Syarif Fidayatullah Jakarta beliau juga pernah menjabat sebagai Wakil Direktur dari Sekolah Pasca Sarjana Ulin Jakarta kemudian kemudian dan juga dari Tim Leader of Strategic Capacity Building for Civil Society of CVE with US Embassy juga projek dari Countering Violence Extremis PPIM dan NUNDP Jadi Bapak Profesor Jamhari ini sudah banyak sekali penelitiannya dalam isu-isu CVE Countering Violence and Extremism seperti itu nah pada Bapak Profesor Doktor Jamhari kami persilahkan untuk memaparkan materi webinar pada siang hari ini silahkan Bapak baik makasih Mariam Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Wabarakatuh Profesor Amalia Profesor Azra kalau masih ada Profesor Lili Soraya serta kawan-kawan sekalian yang saya hormati terutama teman-teman lama di STF ini sudah lama tidak bertemu karena pandemi jadi susah banget untuk bisa ngobrol bersama seperti biasa-biasanya semoga kawan-kawan semua sehat untuk bisa mengabdi kepada kemanusiaan dan selalu memberikan kebaikan memberikan kesehateraan bagi sesama kita khususnya mahasiswa UIN dan juga mahasiswa umum pada umumnya yang kedua saya terima kasih sekali atas undangan pada siang hari ini untuk bisa bincang-bincang sama siapa sama adik-adik sama teman-teman tentang bahaya ekstremisme dan bagaimana kita bisa mendorong rasa kemanusiaan yang kita miliki baik saya akan mulai saya tidak bikin powerpoint tapi cerita aja saya nanti bisa tanya saya akan mulai cerita dari Pak Adik Amroji yang sekarang menjadi aktivis perdamaian di Lamongan sana suatu saat dia diajak pergi ke luar negeri ke Eropa dan bertemu dengan salah satu korban dari Bombali yang mana korban Bombali ini tangannya dua-duanya hilang kemudian kakinya hilang tinggal satu dengkul kemudian mukanya sudah tidak karuan bentuknya hidungnya hilang dan selesai dan ketika bertemu dia bertanya sama Amroji sama adiknya ini mengapa kakak kamu tega membuat saya begini apa salahnya saya pada waktu itu datang untuk bisnis di Bali dan capek kemudian saya minum kopi dan tiba-tiba saya tangan saya hilang kemudian semuanya hilang dan kemudian si adiknya Amroji ini tidak tegar kemudian menangis terseduh-seduh di hadapan orang tersebut dan meminta maaf dan itu adalah proses yang awal yang kemudian adiknya Amroji sadar bahwa sungguhnya ekstremisme itu luar biasa dampaknya kepada orang lain yang tadinya orang baik-baik terus kemudian menjadi luka menjadi cacat dan sebagainya nah cerita yang kedua yang saya ingin sampaikan ini pengalaman ibu saya ini ketika di kampung ini di kampung ketika biasa ya sekarang mungkin kalau di Jakarta susah hal ya tapi kalau di kampung pada waktu itu hubungannya terbuka tapi memang ada satu keluarga yang sangat tertutup sekali pergaulannya tertutup kemudian memakai pakaian yang khas yang tidak biasa seperti pakaian orang kampung yang lainnya nah suatu saat keluarga ini pergi dan meninggalkan jemuran di luar jemuran keluarganya termasuk jemuran anak-anaknya yang masih kecil dan kebetulan pada waktu itu mau hujan gede banget dengan ringan kemudian ibu saya mengambil pakaian orang tersebut karena kasihan kalau anak-anaknya kecil dan basah harus menunggu kering lagi akan lama akhirnya ibu saya mengambil semua pakaian tersebut dan ditaruh di apa namanya di rumah kami kemudian kami dilipat oleh ibu saya dan ketika sudah reda ditaruh di depan rumah tetangga yang mempunyai perilaku eksklusif tersebut nah tidak disangka ketika apa namanya keluarga itu datang dan kemudian ibu saya menyapa oh tadi karena hujan jadi pakaian saya ambilin supaya pakaian anak-anak tidak basah yang mengejutkan keluarga tersebut mengambil cucian tersebut dan mencuci kembali jadi pakaian itu dicuci kembali karena merasa diambil diambilin oleh orang lain yang gak tahu apa namanya padahal kita sama-sama muslim dan dicuci lagi dan kemudian dijemur lagi di depan coba bayangkan kalau Anda menolong seseorang yang pengen berbuat baik terus kemudian karena pemahaman yang sempit terus kemudian amal kita atau perbuatan kita ini dianggap justru menodai perang tersebut dan celakanya lagi kita yang sama-sama muslim yang juga sholat dianggap membawa nacis dan pakaiannya harus dicuci kembali nah saya kira ini cerita dua hal ini ingin membangkit menceritakan kepada teman-teman semua bahwa bahaya sekali kalau kita punya pandangan yang ekstrim itu dampaknya kepada kemanusiaan yang luar biasa dan juga akan melukai kemanusiaan yang luar biasa padahal kalau kita baca sejarah dan juga baca apa namanya baca buku-buku kita bisa mengatakan bahwa sungguhnya lembaga tertua di dunia ini yang peduli pada kemanusiaan adalah lembaga agama jadi semua agama pada awalnya adalah peduli pada kemanusiaan coba agama apa saja ingat ketika Nabi Muhammad Muhammad awalnya menyiarkan agama Islam karena dia galau dengan apa kebodohan dan juga kemunduran masyarakat Arab pada waktu itu dan kemudian berhijrah ke Madinah bertemu sama orang-orang Madinah yang berkonflik dan kemudian menyatukan pada waktu itu atau Buddha Gautama yang kemudian rela keluar dari istana karena menyaksikan penderitaan rakyat kecil dan selanjutnya atau agama Kristen dan selanjutnya jadi saya kira lembaga tertua di dunia ini yang mengurusi tentang kemanusiaan adalah agama jadi pada rasanya agama cita-cita luhurnya adalah bagaimana memuliakan kemanusiaan itu sendiri coba Anda gali juga tokoh-tokoh kemanusiaan di dunia ini itu hampir semuanya juga diilhami oleh mereka yang beragama sebut saja Bunda Teresia di India yang membantu orang miskin di India Mbak Dewi Sarah nanti kalau waktu-hapis diberitahu membantu orang miskin yang ada di India atau kita ingat pendeta Martin King Jr. Luther King di Amerika yang memperjuangkan hak persamaan kulit berwarna di Amerika itu ada seorang pendeta seorang beragama yang luar biasa atau kalau mau kita ke Indonesia gitu ya apa namanya tokoh yang kita sayangi pakai presiden kita Yusuf Kala gitu yang banyak membantu perdamaian waktu di Malino beliau cerita pada waktu mendamaikan konflik di Ambon dia panggil kedua tokoh di Malino dan dia bilang kalau kalian tidak mau berdamai sekarang kita kasih senjata kalian berdua pulang ke Ambon dan silahkan berperang kembali nanti polisi sama tentara akan menjadi penonton bagaimana Anda saling membunuh kalau tidak Anda mau silahkan kita damai atau juga usaha presiden waktu presiden Yusuf Kala pada waktu mendamaikan di Aceh jadi orang-orang yang religius orang-orang yang punya keagaman itu sangat peduli kepada kemanusia tapi ini lagi-lagi dinodai oleh mereka yang mempunyai pandangan ekstrim pandangan sempit sekarang saya pengen masuk kepada pandangan ekstrim mengapa pandangan ekstrim ini bahaya kepada kemanusia survei penelitian sudah menunjukkan betapa kita sekarang sangat prihatin terhadap munculnya pandangan-pandangan ekstrim ini dan pandangan-pandangan ekstrim ini bukan hanya terjadi pada agama tertentu saja sekarang kita lihat apa yang terjadi di Amerika misalnya mereka juga sekarang sedang gelisah munculnya gerakan-gerakan ekstrim yang berkolaborasi dengan politik dan bahkan mereka bisa berdemonstrasi dan merebut Capitol Hill yang menjadi lambang kebanggaan demokrasi di Amerika atau di gerakan-gerakan gerakan Hindu ekstrim di India yang sekarang juga mulai meresahkan di India misalnya saja gerakan ekstrim Hindu di India mulai apa namanya mengusulkan agar bendera India itu dipotong hijaunya supaya unsur Islamnya hilang atau mereka sekarang juga mereka sudah mulai mendekati parlemen agar pendidikan agama non-Hindu dilarang di sekolah dan seterusnya jadi gerakan-gerakan ekstrim muncul di mana di Myanmar juga terjadi seperti itu dan di negara kita juga terjadi kelompok ekstrim yang mencoba untuk pintu nah mengapa ekstrim ini berbahaya saya kira ada beberapa hal yang pertama adalah gerakan ekstrim ini suka dengan tafsir tunggal jadi dia memahami agama memahami fenomena dengan tafsir tunggal tafsir sendiri yang kebenarnya dia absolut hanya dia yang benar dan ini menjadi bahaya sekali karena dalam masyarakat yang plural ini masyarakat yang terbuka sekarang ini tidak bisa lagi yang membolehkan adanya tafsir tunggal dan kelompok ekstrim yang menggunakan agama ini sering menggunakan tafsir tunggal dan menganggap mereka yang tidak mengikuti tafsirnya dianggap sebagai kafir yang kedua saya kira ini yang bahaya dari ekstrim adalah karena tadi ekstrim tunggal muncullah sikap intoleran terhadap orang mereka yang berbeda padahal yang namanya perbedaan itu sunatua coba bayangkan kalau kita saja kalau kita berjalan berapa warna kulit manusia yang ada berapa bahasa yang kita tahu berapa perbedaan di dunia sangat luar biasa nah bayangkan kalau kemudian kita tidak rela maupun tidak tidak lega atau tidak open terhadap perbedaan ini sangat luar biasa karena perbedaan itu adalah bagian dari takdir Tuhan dari sunatua jadi orang yang menolak perbedaan pada rasanya adalah menolak takdir Tuhan nah sering seringkali orang berbeda itu karena dimotivasi atau dipengaruhi oleh banyak hal misalnya karena cuaca karena iklim karena keadaan alam itu juga membuat perbedaan saya sering membuat apa namanya analogi yang sederhana misalnya kita punya daging satu kilo kalau kita serahkan kepada orang padang kira-kira jadi apa pasti jadi rendang kalau kemudian daging satu kilo itu kita serahkan kepada orang madura jadi apa pasti jadi soto madura jadi sate kalau kita serahkan kepada orang jawa itu pasti apa jadi semur nah mengapa jadi rendang mengapa jadi sate mengapa jadi soto mengapa jadi semur itu karena faktor faktor culture faktor lingkungan yang melangkap jadi semuanya perbedaan nah ini intoleransi atau ekstrim yang membuat intoleran ini sangat berbahaya yang ketiga yang bahaya bagi orang ekstrim itu karena tadi penuhannya tafsir tunggal kemudian intoleran nah untuk apa untuk memaksakan tafsirnya dan tidak toleran itu kemudian mereka itu condons atau menyetujui atau mendukung adanya kekerasan jadi tidak segan-segan mereka menggunakan kekerasan demi untuk menyuarakan pendapatnya jadi misalnya takfiri sampai menghalalkan darahnya dan sebagainya biasanya kemudian menggunakan kekerasan dan inilah yang kita lihat di screening kita sekarang ini paham ekstrim yang kemudian menggunakan kekerasan nah kawan-kawan sekalian saya kira ini bahaya sekali apa namanya ekstrimisme jadi hati-hati dan ini adik-adik yang apa yang sekarang mendapat biasiswa dari Prof. Azumadi Azra dan juga dari STF harus menjadi garda-garda terdepan untuk apa namanya menyingkirkan ekstrimisme ini mengapa kok kita peduli sama sama ekstrimisme karena ekstrimisme itu tidak banyak manfaatnya pertama menghancurkan nama baik kemudian yang kedua pikiran kita itu menjadi sempit dan tidak apa tidak bisa kita bergaul dengan yang lain nah ada-ada sekalian lalu kalau kita tidak boleh ekstrim lalu apa yang sebaiknya kita kerjakan nah inilah yang topik yang kedua yang ingin saya sampaikan kemanusiaan agama dan kemanusiaan nah saya ulangi lagi bahwa lembaga tertua di dunia yang ada yang peduli kepada kemanusiaan adalah agama sejak sejak lahirnya agama itu pasti satu pro keadilan mereka semuanya memperjuangkan keadilan lihat saja agama-agama yang muncul di dunia ini semua karena memperjuangkan agama yang kemudian yang kedua semua agama itu pro orang yang tidak beruntung jadi mereka memperjuangkan orang-orang yang tidak beruntung tidak beruntung secara ekonomi mereka yang miskin dan mereka yang telantar mereka yang tertindas dan seterusnya atau mereka yang sudah jumpo yang sudah tua dan seterusnya makanya di dunia ini yang mensponsori bantuan-bantuan untuk kemanusiaan kepada orang miskin kepada orang telantar kepada orang tua dan seterusnya adalah selalu agama jadi misi utamanya pro keadilan dan pro orang yang tidak beruntung yang yang ketiga adalah misi utama agama selalu pro perdamian jadi bagaimana agama itu mengenalkan ruang perjumpaan saling kasih sayang dan pertemanan maka banyak sekali kalau dalam agama Islam itu dalil-dalil atau ayat-ayat Al-Quran maupun hadis yang menunjukkan bahwa sungguhnya orang yang sholat itu tidak lengkap orang yang puasa itu tidak lengkap kalau dia tidak mengkasihi orang yang samanya bahkan ada hadis yang mengatakan bahwa orang yang rajin sholat rajin puasa kalau dia masih menyakiti tetangganya itu sama saja dianggap sebagai muflis atau orang yang bangkut artinya apa pahala yang dia dapat dari sholat dari puasa itu hilang tercuma karena diambil digelogoti dosa dari menyakiti orang lain nah saya kira ini penting sekali untuk kita 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 camkan bahwa sebetulnya misi utama dari agama itu pada dasarnya adalah minimal tadi tiga pro-keadilan pro-orang yang tidak beruntung dan mengusahakan perdamaian nah yang kedua saya kira ini kemanusiaan pada dasarnya pada dasarnya adalah manusia itu manusia sosial manusia yang saling tergantung dan apa saling membutuhkan sesamanya saya kira manusia tidak bisa hidup dengan diri sendiri coba saja nanti sepulang dari webinar anda renungkan diri sendiri di kamar mandi ada enggak apa namanya kehidupan kita yang tidak terlepas dari kehidupan orang lain sampai tidur pun kita masih butuh bantuan orang lain ada bantal yang membuat orang lain ada kasur orang lain mandi pun juga begitu jadi saya kira manusia apa namanya sebagai fitrah sosial maka pada dasarnya kita harus terus menjaga kemanusiaan yang terakhir yang namanya bencana yang namanya ketidakberuntungan itu adalah takdir ada bencana banjir ada bencana alam apa namanya kebakaran ada bencana alam gunung meletus ada bencana apa saja yang yang di luar kontrol manusia dan itu bagian yang tidak terpisahkan tidak bisa kita hindarkan sadar manusia menghindari bencana tersebut tapi selalu saja bencana alam lebih dasar daripada usaha manusia yang menangani bagaimana Jepang berusaha membuat tanggul untuk menahan tsunami tapi tsunami yang datang tiba-tiba lebih besar kemudian di Amerika sudah mencoba untuk menyiapkan helikopter anti kebakaran tapi ternyata kebakarannya lebih besar dari biasanya jadi beyond dan yang namanya kebencanaan dan ada lagi yang namanya orang tidak beruntung orang tidak beruntung itu ada di sekitar kita mereka sama dengan kita belajar dengan baik berusaha dengan baik bahkan mungkin mungkin kalau diukur dari usahanya dia lebih keras daripada kita bangun sudah dari pagi menuntun sepeda jauh isinya pisang dan sebagainya coba Anda lihat sudah tua bapak-bapak umurnya 60 tahun membawa tempat tidur di pan keliling kampung untuk menjajahkan tempat tidur tersebut dan sekali-kali Anda tanya berapa untungnya dengan mengangkat almari yang sangat berat keliling kampung tersebut dan berapa yang dia laku jual pada satu hari itu tidak tentu satu untungnya paling 200 dan sebagainya bukan karena dia tidak tidak bekerja tapi karena tadi tidak beruntung jadi saya kira usaha bagaimana kita menolong orang lain bahwa kita bisa lebih mempunyai rezeki yang lebih adalah bagian yang harus kita berikan kepada orang lain jadi adik-adik sekalian dan teman-teman sekalian saya ingin akhiri dari apa yang saya sampaikan bahwa sungguhnya pandangan ekstrim itu hanya akan menutup hati kita untuk menolong orang lain pandangan yang intoleran pada orang lain itu hanya akan menutup hati kita mata hati kita untuk peduli kepada orang lain orang lain entah siapa latar belakangnya apa backgroundnya apa bahwa dia akan tolong saya pernah membuat sebuah apa sebuah simulasi mengundang pemuda dari seluruh Indonesia dari berbagai latar belakang termasuk latar belakang agama dan juga latar belakang apa ideologi keagamanya jadi ada beberapa yang perempuan yang memakai cadar ikut dalam dalam acara tersebut dan ada game bagaimana saling menolong orang orang lain yang sedang kesulitan dan seterusnya nah salah satunya adalah menolong orang apa namanya teman yang jatuh dari atas untuk kita terima dari bawah begitu yang yang cadar ini apa maju orang semuanya canggung bagaimana kita menolong dia apakah kita boleh menyentuh dia atau dan seterusnya begitu juga yang yang apa yang mempunyai cadar dia juga canggung apakah saya boleh berkau dengan dia dan seterusnya jadi pandangan pandangan itu hanya mempersempit diri kita sendiri untuk berbuat baik pada orang lain padahal kesempatan berbuat baik itu sangat banyak ada cerita apa dosen dosen Wyn juga yang pernah mendapat biasiswa untuk berkunjung ke ke Inggris itu belajar tentang perdamaian di Irlandia Utara dia cerita dia menulis testimoni dalam satu lembaran dia cerita betapa dia merasa deg-degan dari berangkat sampai menuju bandara sampai di pesawatnya sampai di bandara Inggrisnya karena dia takut sekali bertemu dengan orang lain nanti apakah mereka akan mencacih saya yang berjibat dan soalnya tapi mereka begitu mereka sampai di Inggris diterima dengan hangat oleh orang Inggris kemudian di respon secara bagus diberikan akumulasi yang bahwa dia akhirnya membuat muka dirinya bahwa sungguhnya perbedaan yang menakutkan itu hanyalah dia bikin sendiri dan inilah yang sering dibikin oleh orang-orang yang ekstrim terlalu berbeda jadi ekstrim hanya akan mempersempit diri kita sendiri sementara kalau kita punya pandangan luas itu akan memperkaya sendiri ilmu lagi-lagi kalau kita mau belajar bagaimana kita mau menjadi pintar bagaimana kita mau menjadi ilmuwan kalau pikiran kita sempit tidak bisa menerima ide orang lain tidak bisa menerima kritik orang lain itu pasti tidak akan menjadi ilmuwan yang sukses ilmuwan adalah mereka yang punya pandangan luas jadi saya kira sekali lagi kita harus peduli sama kemanusiaan mungkin hari ini tidak butuh kita merasa mampu merasa cukup secara finansial maupun secara materi maupun secara fisik tidak butuh bantuan orang lain tapi believe me one day suatu saat kita akan butuh bantuan orang lain dan saya kira saling mengasihi saling menolong tingkatkan kemanusiaan mari teman-teman sekalian kita kembangkan rasa saling kasih sayang kepada sesama manusia agama untuk saling mengasihi terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih banyak nih Pak Jamhari Alhamdulillah sudah banyak banget ya teman-teman ya tadi kisah juga nih Pak Jamhari menceritakan kisah kepada kita tentang betapa bahayanya paham-paham ekstremisme yang tadi kalau yang kasus di Bali itu menimbulkan pastinya kayak penyesalan yang luar biasa ya kita gak pernah tahu gitu dampak yang seperti apa gitu yang akan terjadi dari kegiatan-kegiatan yang merugikan orang lain seperti itu seperti kehilangan tangan itu udah luar biasa banget bisa memutus lagi angka misalnya dia pekerjaan dia kedepannya seperti apa seperti itu nah teman-teman pandangan intoleran pada orang lain malah menonton hati kita untuk menutup menolong orang lain gitu sedangkan kalau pandangan toleran ini akan membuka gitu ya membuka hati kita untuk lebih peduli terhadap orang lain seperti itu teman-teman sekalian jika ada yang memiliki pertanyaan ataupun tanggapan kami persilahkan untuk meninggalkan di kolom komentar nanti bisa kita bahas sama-sama ya teman-teman nah selanjutnya kita akan banyak mendengar nih pengalaman Mas Oya yang sudah berkecimpung 17 tahun di dunia LSM nah saya akan membacakan sedikit ya CV dari Mas Oya atau Mas Surya Rahman Muhammad yang akhir di Jakarta 17 Februari 1983 Mas Oya ini untuk karirnya dari tahun 2005 sampai dengan 2006 di United Nations di UNICEF tahun 2007 Mas Oya di pusat studi kependudukan dan kebijakan Universitas Gajah Mada didanai oleh World Bank selanjutnya di tahun 2008 sampai dengan tahun 2009 Mas Oya ini sebagai program officer dari Muhammadiyah Children's Center atau Pusat Perlindungan Anak Muhammadiyah selanjutnya dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2012 Mas Oya menjabat sebagai program manager dari HFI tahun 2012 sampai dengan 2014 deputi direktur dari HFI tahun 2014 sampai dengan 2016 di HFI juga sebagai direktur eksekutif kemudian di tahun 2016 sebagai tenaga ahli dari Direkturat Pemberdayaan Masyarakat BNPB Badan Nasional Penanggulangan Bencana selanjutnya tahun 2017 sampai dengan 2021 Mas Oya ini sebagai program manager dari IHA atau Indonesian Humanitarian Alliance untuk program kemanusiaan di Myanmar dan Bangladesh nah saat ini Mas Oya menjabat sebagai direktur eksekutif dari HFI oke teman-teman mungkin disini Mas Oya akan banyak bercerita juga mungkin Mas Oya untuk pengalamannya dalam apa aktivitasnya dalam kemanusiaan internasional silahkan Mas Oya waktu dan tempat selamat ya terima kasih Mbak Maria waktu yang diberikan salam hormat buat Prof Jam Harimaru kemudian Prof Amel yang sudah memberikan kesempatan bagi saya untuk berbagi pengalaman terkait dengan kerja-kerja kemanusiaan dan sebenarnya tema pada siang hari ini cukup menarik ya ekstrimisme untuk mendorong kemanusiaan dan saya akan coba mengulas itu saya buka dulu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Sejahtera buat rekan-rekan semua semoga selalu dengan kondisi sehat tidak kurang apapun karena di tengah situasi pandemi ini kunci adalah sejahtera karena orang tidak akan bisa sehat kalau tidak sejahtera sebenarnya logikanya seperti itu sehingga memang kemanusiaan ini kita bagaimana memartabatkan manusia minimal dia bisa sejahtera sehingga ketika sejahtera dia bisa sehat ketika dia sakit dia bisa beli obat kalau misalnya dia sakit tapi tidak sejahtera berarti tidak bisa beli obat dan sebagainya itu sebenarnya analogi-analogi sederhana di dalam dunia kemanusiaan bagaimana kita bisa memartabatkan manusia dan izinkan saya akan berbagi apa namanya ya paparan ya kalau tadi Prof Jamhari menyampaikan paparannya mungkin teralisan karena mungkin saya lebih mudah jadi harus menggunakan contekan supaya penyampaiannya lebih sistematis dan sebagainya kalau berbicara terkait dengan ekstremisme dan kemanusiaan saya kemarin berpikir sebenarnya relasinya seperti apa karena kalau melihat keduanya ini kan seperti sesuatu yang sifatnya bertolak belakang tadi sudah sampaikan banyak sekali program hari bahwa memang biasanya orang-orang ketika melakukan aktivitas ekstremisme itu biasanya juga jauh dari apa namanya pemahaman sekadang kemanusiaan dan setelah saya mencoba mencermati dan kaitkan dengan lembaga saya humanitar Indonesia ternyata memang ini ada relasi yang sukuat dan kenapa HFB ada ini juga ternyata dampak dari ekstremisme itu sendiri jadi kalau kita melihat dari sisi ekstremismenya dulu ini ini akan berdampak kepada kemanusiaan tadi sudah disampaikan oleh oleh program hari tapi kalau misalnya kita balik kemanusiaan apa dampaknya ke ekstremisme itu sebenarnya bisa menjadi cure atau ubat sebenarnya dan itu yang akan coba saya bagikan disini harap teman-teman apa namanya mungkin bisa mencoba mengkritisi apa yang saya sampaikan ini baik tadi saya sampaikan bahwa HFB sangat lekas sekali dengan namanya saja dihumanitarian tadi sudah ngomongin kemanusiaan tapi kenapa tadi saya sampaikan ini ada kaitannya dengan ekstremisme berbicara konteks internasional saya berbicara secara-sejarahnya dulu supaya teman-teman tahu apa itu HFB HFB ini harus berbicara organisasi saya akan jelasin di belakang tapi secara-sejarahnya adalah secara internasional ini inisiatif ini terbentuk karena adanya konflik ataupun kejadian atau persiwa ekstremisme atau terorisme yang terjadi di Amerika dimana waktu itu ada kejadian WTC 9-11 dimana terjadi pengeboman di WTC Tower dan dari situ dampak dari situ akibat olah-olah terorisme atau ekstremisme tersebut ternyata berdampak pada dikotomi atau perpecahan dimana ada sentimen kepada kelompok Islam masa itu sehingga waktu itu ada istilah menyebutkan kelompok barat dan kelompok timur jadi kelompok barat itu di asumsikan sebagai non-muslim kemudian kelompok timur sebagai kelompok Islam nah dari situ kemudian muncul sebuah gagasan bagaimana membangun sebuah kanal komunikasi antar kedua belah pihak sehingga tercetuslah yang disebut dengan nama The Humanitarian Forum ini pusatnya ada di London dan ini didukung oleh UNOCA, ICRC, Islami Dalif dan beberapa organisasi internasional yang lain seperti OXAM nah dari sini ditarik ke level nasional dimana di nasional sendiri ini juga kasus ekstremisme kalau misalnya ditarik ke konteks separatis misalnya di Aceh waktu itu itu juga terjadi serangkan konflik dan tidak kunjung selesai dan di waktu bersamaan juga terjadi gempa dan tsunami di Aceh di tahun 2004 sehingga dari situ sebenarnya kita melihat ada dampak juga dari kejadian itu dampak kemanusiaan yang terjadi di Aceh dimana ada kurban jiwa yang cukup banyak sehingga masa itu juga digunakan secara baik oleh pemerintah masa itu untuk membangun perdamaian konteksnya dalam hal ini pemerintah RI dengan GAM masa itu dan kejadian bencana sering terjadi dan itulah yang mengapa melatar belakanginya berdirinya HFI jadi ada konteks internasional dimana kita mengadopsi gagasan-gagasan yang ada di internasional dari The Humanitarian Forum kemudian secara nasional sendiri kita ada serangkan kejadian kemanusiaan yang sebenarnya itu di sisi lain itu menggugah menggugah nurani tapi di sisi lain juga sebenarnya itu membantu proses-proses munculnya perdamaian di Aceh kala itu sehingga ada tujuh organisasi yang yang bersama-sama mendirikan yang namanya Humanitarian Forum Indonesia ini ada Muhammadiyah Desert Management Center ada YTBI ada YEU ada dompet duafa ini dompet duafa kayaknya kantor pusatnya dekat Windsor Hidayatullah kemudian ada Karina ada Wahana Fisi Indonesia dan PPKM jadi ini HFI hari ini jadi HFI dulu didirikan 7 organisasi saat ini sudah berkembang menjadi ada 18 organisasi dan terus bertambah kata tarikan organisasi untuk bergabungan kami dan berbicara peran saya ingin mencoba mengulas sedikit terkait dengan peran kami peran kami lebih pada penguatan kapasitas kejaring advokasi membangun kesadaran dan koordinasi dan kita juga memiliki peran strategis yaitu adalah promosi nilai norma dan pisi pemanusiaan dan saya kira ini yang menjadi bagian penting dari apa yang kita lakukan ini nanti poin-poin ini akan saya ulas di sini kemudian pengembangan platform komunikasi dan berbagi informasi dan fasilitasi atau mediasi ini beberapa hal yang yang coba saya pengetahuan terkait dengan HFW harapannya teman-teman tahu apa itu HFW karena memang kalau di dalam urusan kemanusiaan mungkin karena di Indonesia lebih banyak kontes bencanaan ya akan jarang sekali mendengar HFW karena yang paling terkenal ya itu anggota-anggota kita daripada kami ya karena anggota kami yang melakukan apa namanya respon langsung di masyarakat atau bantuan langsung ke masyarakat ini sejarah kami saya akan coba singkat saja terkait dengan profil jadi kami memiliki beberapa jejaring selain anggota kami kita juga keanggotaan bagi level nasional ataupun mungkin keanggotaan di level regional ataupun internasional selanjutnya ini jejaring dari anggota kita jadi hampir seluruh Indonesia kita punya sebenarnya ini jejaring dari anggota kita ya jadi kita mencoba mengumpul kaktur jaring kita yang ada di Indonesia kemudian ternyata anggota kita juga memiliki jejaring di internasional ini beberapa respon kemanusiaan yang pernah kita lakukan baik di dalam atau di luar negeri tadi di dalam profil disampaikan saya sempat mengawangi juga untuk bantuan kemanusiaan di Bangladesh dan Myanmar untuk etnis rohinya jadi itu memang kolaborasi pertama mungkin saya bilang ini yang paling menarik ini kolaborasi pertama apa namanya bagaimana NGO ataupun masyarakat sipil ini bisa berkolaborasi dengan pemerintah untuk bantuan peluang negeri karena selama ini biasanya pemerintah punya program sendiri NGO punya program sendiri yang akhirnya kita gak tahu bantuannya sudah seberapa banyak dan itu itu yang jadi menarik dari program bantuan kemanusiaan di Myanmar kalau untuk di nasional sendiri kita ada serangkaan program kemanusiaan mulai dari Jempa Sumatera Barat karena kita berdiri tahun 2008 sehingga respon pertama itu di Jempa Sumatera Barat dan nanti saya akan coba sedikit ceritakan ada banyak sekali pengalaman yang cukup menarik selama di sana di Sumatera Barat kaitannya mungkin kalau misalnya ingin ditarik dalam konteks ekstremisme ini juga mungkin bisa nanti baik saya kembali ke konteks ekstremisme dan kemanusiaan karena kalau berbicara definisi saya kira teman-teman bisa mencari berbagai macam referensi tapi saya akan mencoba menye-highlight beberapa hal di sini ada ekstremisme dan kemanusiaan bagaimana kalau ekstremisme ini paham atau percaya yang kuat pada suatu yang berlebihan dan melebih batas wajar yang berpotensi melanggar hukum sebenarnya di sini dan kalau berbicara kemanusiaan sendiri ini sifatnya universal untuk melindungi dan memperlakukan manusia sesuai harkat dan martabat ini saya kira ada sesuatu hal yang sifatnya sangat praktektif sehingga ekstremisme ini memang tidak sama dengan manusiaan atau mungkin sangat bertolak belakang sehingga tadi saya sampaikan ekstremisme ini mungkin atau aktivitas ekstremisme ini akan berdampak pada kemanusiaan misalnya tadi kalau misalnya dicatakan dicatakan oleh Prof Jamhari ada kejadian bombali kejadian-kejadian dari pemahaman ekstremisme tadi atau apa namanya paham-paham yang salah dari situ kemudian ketika itu dimanifestasikan dalam bentuk kegiatan ekstremisme itu akhirnya berdampak pada kemanusiaan sehingga tadi dicatakan ada beberapa korban yang akhirnya harus kehilangan tangan kehilangan kaki dan sebagainya tetapi disini saya melihat bahwa ketika kita bisa melakukan kampanye secara lebih utuh terkait dengan kemanusiaan saya kira ekstremisme ini juga bisa kita tanggulangi ini saya bisa melihat menganggap bahwa kemanusiaan ini bisa juga sebagai obat atau akur bagi orang-orang yang memiliki paham ekstremisme atau fundamentalisme jadi saya mencoba menganalisa kenapa orang menjadi ekstrem pertama ekstremisme itu bisa dilihat dalam konteks personal individu ataupun bisa dalam konteks organisasi ketika ketika mungkin tadi yang dicontohkan Prof Jamhari mungkin beberapa contoh dicontohkan konteksnya adalah personal tetapi sebenarnya mereka secara tidak langsung juga terikat pada sebuah organisasi sehingga manifestasinya juga cukup beragam bisa dalam bentuk personal tadi bisa contohnya ketika diangkatkan jemurannya dia enggak mau akhirnya dicuci kembali itu kan sifatnya personal tetapi secara tidak langsung dia mengikuti sebuah organisasi yang dimana dia percaya dengan paham tertentu sehingga makanya saya lihat bahwa konteks ini kita bisa melihat bahwa ini sifatnya personal bisa juga dalam konteks organisasi dan biasanya kalau tadi Prof Jamhari menekankan bahwa biasanya tertutup memang betul sekali biasanya mereka sendiri juga memiliki keterpaparan yang cukup rendah terhadap keberagaman atau kemanusiaan yang cukup menarik karena saya bahasnya psikologi juga saya kadang-kadang mengamati kenapa sih orang kadang-kadang ada beberapa kita temen kasus orang-orang yang katakanlah cukup intelektual ada yang S2 bahkan kadang-kadang ada yang doktoral bahkan ada yang sempat kemarin yang ramai yang percaya dengan beberapa apa namanya guru spiritual dan sebagainya bahkan level profesor itu bisa bisa terpengaruh sebenarnya nah ini kaitannya dengan apa namanya kemampuan kognitif kita dalam mencerna di sini karena ada beberapa orang yang memang secara apa namanya proses dia belajar dia distrukturkan seperti itu misalnya katakanlah mungkin dia dari kecil kemudian SD TK SD sampai pergeruan tinggi dia dalam lingkungan yang pemugen sehingga ketika dia berinteraksi ketemu dengan orang yang berbeda itu biasanya ada ada perasaan ya kok saya beda ya dengan dia sehingga itu tadi sebenarnya yang terjadi atau bisa jadi sebenarnya dia sudah cukup terbuka tetapi paham itu dilakukan secara berulang sebenarnya itu penekatan di dalam psikologi ada penekatan-penekatan yang bisa dilakukan dan sebenarnya itu kalau rekan-rekan coba perhatikan ketika kampanye presiden kemarin itu cukup banyak digunakan bagaimana mengirim opini dengan statement-statement yang dilakukan secara berulang-ulang sehingga terorisme atau ekstrimisme itu bisa dilakukan dengan upaya yang dilakukan secara berulang-ulang dan continue sebenarnya dan itu akan lama-lama merubah mindset misalnya misalnya katakanlah ada berapa paham kita melihat di dalam teks whatsapp kita baca berkali-kali kemudian nanti di WA yang lain di pro-WA yang lain pembahas yang sama yang lain pembahas yang sama itu lama-lama kita akan terpengaruh dan itu juga ternyata bisa menyimpitkan pemikiran kita yang awalnya tadi kalau saya contohkan beberapa tokoh yang mungkin sudah memiliki gelar akademi suku baik ternyata juga bisa diarahkan ke sana jadi saya kira ini masalah terkait dengan keterpaparan jadi keterpaparan konteksnya bisa di dalam konteks apa namanya tumbuh kembangnya bisa juga dalam konteks apa namanya pendekatan secara secara kontinu kemudian ini tadi saya sampaikan bahwa ini sifatnya harus dipupuk dan dilatih atau diajarkan karena sebenarnya ekstremisme ataupun humanitarian ini adalah sesuatu yang sifatnya pengetahuan atau knowledge jadi orang itu bisa dibentuk tergantung sesuai dengan pengetahuan yang diberikan jadi dia akan dibuat menjadi sangat ekstrem bisa dibuat menjadi sangat humanis juga bisa jadi dan sebenarnya inilah peran dari rekan-rekan semua sebagai akademisi bagaimana bisa menudukkan apa namanya apa namanya pengetahuan-pengetahuan ini secara proporsional kemudian tadi disampaikan program hari juga disini adalah biasanya mereka memang tertutup dalam konteks ini adalah mereka punya eksklusivitas yang sangat kentara ya kalau tadi disampaikan di dalam contohnya program hari bahwa ada keluarga yang memang jarang-jarang berinteraksi mungkin kalau ketemu dengan tetangganya yang paling cuma nunduk saja atau tidak pernah ngobrol padahal itu sebelahnya dan sebagainya itu salah satu bentuk tertutupan atau kalau di dalam konteks psikologi misalnya introport kemudian juga tidak transparan jadi kalau dalam konteks organisasi itu organisasi biasanya sangat tertutup sehingga kita ingin tahu informasinya pun kita juga gak tahu sebenarnya di dalam organisasi itu seperti apa ataupun tersebut personal di dalam keluarganya seperti apa dan dari sini biasanya akan muncul rendahnya kepedulian karena ketika orang tertutup tadi dicontohkan ketika ada training tadi mau dijatuhkan gitu kan ketika dia tertutup akhirnya menolong gak ya jadi mikirkan seperti yang disitu sehingga sehingga sebenarnya ini juga masalah masalah yang sering terjadi ketika kita temui orang-orang yang mengalami apa apa namanya pemahaman terkait dengan hal-hal yang sifatnya ekstrimisme kemudian satu hal lagi di dalam konteks sosial saya melihat bahwa semangat untuk purifikasi karena sebenarnya di Indonesia ini kita ini sebenarnya sudah lahir dalam situasi keberagaman sebenarnya dan saya melihat di beberapa wilayah itu terjadi semangat purifikasi itu terjadi juga ketika di saya temuin baik di nasional ataupun di internasional ketika konteks penanganan rohinya jadi ternyata konteks rohinya kenapa hari ini bisa terjadi konflik atau sentimen keagamaan walaupun sebenarnya kalau saya melihat bahwa sentimen agama itu kalau saya urutkan ada ada tujuh akar masalah itu urutan ketujuh tetapi kalau berbicara ukuran ukuran ketujuh tadi saya melihat bahwa ternyata di di rahistet dulu juga pernah terjadi semangat untuk purifikasi Islam dimana kelompok muslim waktu itu memang sangat mudah berinteraksi dengan kelompok buddha di sana dan sebagainya kemudian semangat purifikasi itu muncul dari kelompok dari Pakistan yang datang ke sana kemudian ya sudah kan orang-orang Islam tidak boleh menyentuh anjing tidak boleh menyentuh babi dan sebagainya sehingga mereka memulai mengeksklusifkan kelompok-kelompok itu sehingga mulai dari situlah salah satu hal yang saya kira juga bisa memunculkan ekstremisme di dalam individu ataupun kelompok karena purifikasi itu dalam konteks tertentu mungkin baik tetapi jika kita melakukan dalam kadar yang tidak tepat nah itu juga bisa menjadi masalah tadi saya contohkan di Indonesia sendiri juga beberapa wilayah yang akunturasinya cukup kuat seperti Sumatera Utara kemudian di Sulawesi Tengah dan sebagainya itu juga sebenarnya tidak ada masalah dengan seperti itu tetapi semangat purifikasi itu terkadang secara lambat setelahun juga akhirnya memicu atau memunculkan pemahaman atau pemikiran yang berbeda karena mereka selalu dalam kelompok yang homogen sehingga interaksi dengan kelompok yang lain agak berkurang nah ini strategi yang kita tawarkan walaupun mungkin ada banyak sekali strategi tetapi saya sebagai pekerja kemanusiaan ingin menyampaikan bahwa ini ini kaitannya tadi dengan apa namanya apa namanya peran strategis yang kita mainkan dimana ada promosi nilai norma prinsip pemanusiaan pemanaman pelaturan dan kanal kolaborasi koordinasi komunikasi berbuat informasi termasuk yang keempat adalah fasilitasi dan mediasi saya akan coba apa namanya sampaikan satu persatu semoga waktunya cukup Mbak Mariam ya nanti tolong ditegur kalau memang waktunya sudah habis ini potensi krisis global hari sudah dibacakan Mbak Mariam ya di overview terkait dengan internet global ini jadi terkait dengan kebutuhan krisis jadi informasi-informasi seperti ini bagi orang-orang yang memiliki paham ekstremisme atau apa namanya fundamental tertentu itu biasanya memang ini tidak akan pernah nyampe di mereka yang mereka tahu ya hanya di lingkungannya saja sehingga hal-hal seperti ini kampanye seperti ini yang perlu kita lakukan terkait dengan adanya kebutuhan bahwa sebenarnya di sekitar kita ini banyak orang yang membutuhkan dan sebenarnya kita jangan lagi menjadi sumber masalah itu hal-hal yang sebenarnya menjadi kampanye penting dalam konteks membangun kesadaran yang terkait dengan kemanusiaan kemudian situasi di nasional sendiri kita juga merupakan di daerah yang rawan bencana ini terkait dengan bencana nah satu hal yang mungkin bisa kita lakukan terkait dengan promosi nilai dan prinsip kemanusiaan kita harus mengembangkan tentang prinsip kemanusiaan disini ada humanity independence neutralitas dan imparsialitas dimana kepentingan manusiaan harus didahulukan kemudian bagaimana kita bisa memberikan prioritas dalam memberikan bantuan kemanusiaan karena tentunya kalau misalnya berbicara kebantuan kemanusiaan di nasional saja suara biasa banyak tetapi kita harus membuat prioritas mana yang menjadi apa namanya orang-orang yang kita berikan layanan terlebih dahulu kemudian independence bahwa tindakan-tindakan itu juga tidak tidak terikat pada paham atau apa namanya kelompok politik tertentu karena biasanya ketika ini apa namanya ketika pemberian bantuan ini terlalu lekat dengan itu biasanya ini juga akan mengalami sedikit distorsi dan itu yang tadi saya sampaikan terjadi juga di Sumatera Barat kemudian ada netralitas bagaimana bantuan itu juga apa namanya sangat netral disini jadi tidak memihak kemudian ada impasalitas jadi bantuan tidak memandang ras keyakinan dan sebagainya dunoham ini adalah salah satu prinsip yang selalu kita tekankan jadi jangan membahayakan jadi terkadang ketika kita memberikan bantuan pun itu juga bisa jadi membahayakan orang lain mungkin ini sedikit berbeda konteksnya dengan yang ceritakan oleh Prof. Jamhari tadi terkait dengan ketika kita menolong membantu ibunya membantu apa namanya apa namanya mengambil pakaian kering nah ini konteksnya lebih pada konteks kemanusiaan atau bantuan kemanusiaan ketika baik konflik ataupun bantuan bencana alam saya tidak akan membahasakan karena mungkin waktu kita terbatas silahkan saya akan coba bagikan selain paparan ini kemudian HFI sendiri juga mencoba merangkum prinsip-prinsip kemanusiaan jadi kalau tadi ada empat prinsip dasar kemudian kita coba turunkan disini ada 13 prinsip dasar dalam upaya penyaluran bantuan kemanusiaan dan biasanya kalau tadi disampaikan bahwa bantuan kemanusiaan itu juga biasanya apalagi organisasi berbasis agama seperti HFI itu biasanya akan lekat sekali dengan stigma proselitis atau penyampaian bantuan dengan nuansa penyebaran keagamaan dan itu sebenarnya sangat dilarang sekali sehingga ketika memberikan bantuan intinya tetap konteksnya hanya memberikan bantuan terkadang ada beberapa multitafsir ketika memberikan bantuan misalnya katakanlah di Sumatera Barat mayoritas muslim ketika organisasinya itu adalah muslim memberikan Al-Quran tidak masalah tetapi akan jadi masalah ketika di Papua organisasinya muslim kemudian membagikan Al-Quran itu yang sebut proselitis dan itu jadi di Sumatera Barat yang saya singgung tadi kita sempat menemukan kasus dimana di sana terjadi ada pembagian bantuan disertai dengan pembagian kitab susi agama yang tidak sama dengan penerima manfaatnya dan itu cukup ramai di sana dan kita juga melakukan serangkaian upaya untuk bagaimana meredam isu itu terjadi salah satunya adalah kita melakukan dialog kemudian mediasi fasilitasi dengan beberapa pihak di sana kalau di Sumatera Barat dan ini imamak ada tokoh agama MUI dan sebagainya di selain kita juga memberijing hubungan antara lembaga non-muslim yang sebenarnya memiliki niatan tulus dengan masyarakat sehingga banyak bantuan-bantuan yang sebenarnya kita lewatkan melalui lembaga muslim jadi bantuannya di lembaga non-muslim tetapi secara penyaluran kita lewatkan lembaga-lembaga non-muslim kemudian bentuk yang lain adalah pengembangan platform dan kanal kolaborasi karena saya yakin organisasi-organisasi yang memiliki paham ekstremisme pastinya dia tidak akan mau bergabung dengan organisasi manapun dia hanya akan mau bergabung ketika memiliki paham atau aliran yang sama ketika berbeda ya nanti dulu nah sehingga inilah yang kita dorong melalui HFI siapapun yang tertarik untuk bergabung dengan HFI khususnya kita memiliki syarat khususnya lembaga keagamaan memiliki program di tiga provinsi kemudian memiliki program manusiaan mematuhi risip-risip manusiaan nah dari sini kita dorong untuk bergabung dengan HFI ataupun mungkin platform-platform yang lain supaya sebenarnya mereka juga lebih terbuka ataupun apa namanya mereka bisa saling bertukar pemikiran sehingga mereka tidak hanya apa namanya terkooptasi dengan pemikiran-pemikiran yang sempit ini beberapa apa namanya platform yang coba kita kembangkan termasuk dengan kanal kolaborasinya dan kanal kolaborasi ini sebenarnya membuka wawasan dan paradigma karena di HFI sendiri ini sebenarnya juga jadi lahan belajar juga buat terkatakan karena di awal tahun berdirinya di tahun 2008 di tahun 2009 2010 itu saya melihat anggota-anggota HFI sendiri itu masih gemar ketika melakukan bantuan manusia itu gede-gedean bendera semakin besar benderanya mereka semakin atusias dan sebagainya dan sebenarnya itu yang kita dorong bahwa sebenarnya visibilitas itu tidak harus dengan bendera karena bendera itu ujungnya hanya kompetisi tetapi bagaimana visibilitas bisa disampaikan misalnya menggunakan pakaian rompi dan sebagainya ataupun mungkin atribut-atribut yang sebenarnya melekat sehingga bantuan kemanusiaan itu juga tidak apa ya tidak terkotori dengan bendera yang ditancapkan di mana-mana yang sebenarnya mungkin bisa jadi bantuannya tidak sebesar itu itu masih saya temuin di beberapa organisasi yang lain alhamdulillah untuk keluarga HIP sendiri itu sudah tidak dilakukan saya coba percepat saja ini kolaborasi lintas iman jadi ini yang kita lakukan juga bahwa pemahaman tadi ekstremisme itu juga bisa ditangkal ketika kita juga membuka dialog dengan lintas iman yang lain makanya banyak sekali kolaborasi-kolaborasi yang kita lakukan khususnya lintas iman baik muslim ataupun mungkin protestan dan katolik sejauh ini kita hanya tiga agama Hindu-Buddha belum dan pembelajaran menarik terkait dengan kolaborasi agama ini pernah kita lakukan di baik tadi Sumatera Barat di Jogja itu paling menarik karena ada satu kejadian di mana warga penduduknya itu adalah warga muslim kemudian lembaga yang menangin adalah lembaga protestan diminta tinggal atau sementara harus tinggal di gereja katolik sehingga interaksinya yang terbangun luar biasa di situ ini koordinasi dan komunikasi dan berbagi informasi kita juga membangun berbagai macam platform komunikasi dan koordinasi salah satunya pengembangan jalan protokol kemudian reksponan sebagainya termasuk kita mengeluarkan laporan situasi yang kita keluarkan secara berkala terkait dengan apa namanya kejadian bencana kemudian yang terakhir adalah fasilitas sejadian mediasi tadi saya sudah sempat singgung bahwa upaya-upaya mengatasi ekstremisme ataupun aktivitas-aktivitas proseliti ini kita lakukan secara fasilitas sejadian mediasi dan yang terakhir yang pernah kita lakukan adalah waktu kejadian bencana di Lombok Barat dimana waktu itu sempat terjadi isu lagi terkait dengan isu proseliti dan kita mencoba mengantisipasi dengan menyebarkan jimbauan kepada lembaga kemanusiaan dan ini ternyata cukup diapresiasi baik oleh pekerja kemanusiaan di sana ataupun dari instansi pemerintah karena begitu ini keluar ternyata isunya cukup langsung berkurang cukup banyak dan itu beberapa upaya yang kita lakukan terkait dengan upaya-upaya fasilitasi dan mediasi tadi kalau Sumatera Barat kita ketemu dengan apa namanya Nini Mama dan MUI di Lombok kita bertemu dengan beberapa tokoh dari usur pemerintah dan beberapa tokoh dari usur keagaman yang ada di sana intinya adalah bagaimana kita kembali pada prinsip-prinsip kemanusiaan karena hakikatnya nilai-nilai kemanusiaan ini tertulis di dalam agama walaupun tadi kalau misalnya Prof. Jawari menyampaikan bahwa institusi agama itu merupakan organisasi tertua tetapi hari ini lembaga internasional seperti UN itu sampai hari ini juga masih berusaha tetap sekuler karena mereka menilai bahwa hari ini agama tetap menjadi sumber masalah karena mereka melihat bahwa serangkaian kejadian masalah di misalnya di Timur Tengah dan sebagainya itu rata-rata bernuasa agama walaupun sebenarnya kalau misalnya kita mengaji lebih dalam sebenarnya agama itu hanya alat untuk menaikkan sentimen walaupun sebenarnya akan masalahnya mungkin lebih dari itu tidak hanya sekedar agama ada masalah lain yang sebenarnya agama kita gunakan sebagai alat untuk menaikkan sentimen baik mungkin itu saja dari saya semoga tidak terlalu lama dan tidak terlalu cepat karena mohon maaf karena kadang-kadang ketika selatihnya terlalu banyak dan waktu terlalu singkat saya katanya harus berbicara terlalu cepat mungkin dari saya itu saya saja dari saya saya kembalikan ke Mbak Mariam nanti kita akan coba ke sesi diskusi saja jika ada rekan-rekan yang ingin bertanya terkait dengan hal ini saya kembalikan ke Mbak Mariam terima kasih banyak terima kasih banyak mas Oya banyak banget penjelasan mas Oya tentang pengalaman-pengalaman mas Oya juga dalam bidang kemanusiaan nah teman-teman dan para pembicara Bapak Jamhari dan mas Oya disini sudah banyak sekali pertanyaan yang masuk dari para hadirin nah akan saya bacakan mungkin ya satu persatu dari Bahrul Yaman Bahrul Yaman di masyarakat religis selain paham ekstremis juga ada paham fanatismis yang dalam kehidupan masyarakat juga mempunyai dampak positif dan negatif mohon dijelaskan perbedaan kedua paham tersebut dan ini juga ada nih info STF mohon info apakah STF ini hanya memberikan beasiswa hanya untuk mahasiswa saja tidak untuk pelajar SD SMP dan mahasiswa karena pada lapisan ini problem social solving cukup signifikan pada masa terakhir makasih banyak nih Bahrul Yaman masukannya tahun lalu kami banyak memberikan beasiswa juga untuk mahasiswa tingkat SMP dan SMA namun tahun ini kami belum memberikan beasiswa untuk para pelajar pada level mahasiswa pertanyaannya kita kumpulkan atau mau langsung dijawab aja nih Prof Jamhari sama Mas Suri kumpulkan aja kita bisa baca sendiri mungkin yang Mas Baharul Yaman bisa dijawab nanti sama Pak Jamhari kemudian Anggi Susanto salam terima kasih banyak Prof Jamhari untuk memparanya Prof perlentanan masyarakat terhadap ekstremisme bisa berdasarkan satu sosial ekonomi perbedaan budaya dan rasa kesukuan dan tingkat keyakinan beragama serta faktor psikologis terlebih di jaman pandemi seperti ini sepertinya akses untuk bergabung dengan kelompok kekerasan bisa muncul karena adanya personal faktor seperti trauma kesepian galop dan frustasi sampai terhimpit masalah ekonomi akibat pandemi karena biasanya untuk bergabung ke kelompok seperti ini ada imi-imi yang ditawarkan nah sementara itu karena keterbatasan saat pandemi mungkin sisi kemanusiaan untuk saling menolong menjadi berkurang karena fokus untuk bertahan diri kira-kira bagaimana cara dan strategi untuk menguatkan semangat sosial dan kemanusiaan masyarakat di tengah berbagi keterbatasan agar tidak terpengaruh dengan ekstremisme selanjutnya ini tiga penanya dulu kali ya dari Mutia Assalamualaikum berkenalkan nama saya Mutia Afifah dari UIN Jakarta saya berkata apakah kira-kira yang melatar belahangnya kelompok kayak tadi ada ya dibedakan ya dari individu maupun kelompok kalau dipikirkan secara logika orang-orang yang mengandung paham ekstremis pasti juga sadar apa yang dilakukan akan merugikan orang banyak mungkin ada satu lagi nih salam saya Hassanatul Fikriah dari UIN Jakarta terima kasih banyak atas pemaparan yang menarik Prof. Jamhari dan Masurya Rahman izin bertanya bagaimana upaya terbaik pencegahan ekstremisme dan bagaimana cara meningkatkan saudara kita yang mengandung paham ekstremisme serta menemukan rasa kemanusiaan mungkin disitu bisa langsung dirangkum aja mungkin ya dari Prof. Jamhari dulu mungkin setelahnya nanti Masurya baik Mbak Marian makasih makasih juga Masoya atas presentasinya saya belajar banyak dari apa yang disampaikan saya akan mencoba menjawab beberapa pertanyaan yang ada disampaikan oleh peserta yang pertama tentang ekstremisme dan fanatisme jadi dalam mempelajari ekstremisme itu ada beberapa kosa kata yang sering digunakan dan itu kadang-kadang intergenial misalnya ekstremisme dikaitkan dengan fundamentalisme kemudian juga dikaitkan dengan radikalisme dikaitkan juga dengan fanatisme dan juga dikaitkan juga dengan repabilisme atau dalam bahasa Masoya tadi purifikasi ini padahal masing-masing kata tersebut memang mempunyai 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 perbedaan masing-masingnya fundamentalisme itu adalah paham orang yang ingin mempelajari agama secara foundation secara basic secara akarnya ini pada dasarnya adalah paham atau muncul di gerakan orang-orang Kristen pada awalnya yang menolak adanya penggunaan akal dalam memahami agama jadi dalam memahami agama itu gak usah pakai akal jadi ikuti aja apa yang disampaikan oleh ajaran agama dan sebagainya akhirnya apa ajaran-ajaran yang memerlukan penjelasan memerlukan argumen yang lebih lanjut tidak dijelaskan dan dia hanya mengatakan apa saja yang seperti yang disampaikan misalnya dalam kelompok Islam itu memotong beberapa ayat yang ada ayat yang tentang pembunuhan boleh membunuh orang non-muslim dan seterusnya kemudian difahami secara apa itu yang tertulis padahal ada penjelasan ada sejarahnya ada argumen mengapa ayat kita tersebut muncul biasanya selalu ada peristiwa sebelumnya yang kemudian memunculi latar belakang kita jadi tidak ada ayat kita itu berdiri sendiri selalu ada peristiwa-peristiwa yang menjelaskan sebelumnya maupun sesudahnya mengapa ayat itu tersebut muncul nah orang-orang yang apa memahami orang-orang fundamentalisme itu menolak adanya penjelasan akal tersebut lalu apa itu misalnya radikalisme radikalisme itu belajar belajar agama secara redik secara akal juga dan dia mengatasnamakan agama untuk melakukan kegiatannya jadi dia menggunakan agamanya untuk berjuang dia menggunakan agamanya untuk fight dan menggunakan agamanya untuk melakukan perubahan sosial yang lebih dasar dan lebih mengakar nah khusus dengan fanatisme yang ditanyakan oleh saudara Barul ini fanatisme itu kalau dalam bahasa olahraga sungguhnya gampang kita jelaskan fan atau kita suka menjadi fan dari klub sepak bola kemudian menjadi fan dari artis terkenal dan seterusnya itu sama akarnya dengan fan fanatik yang ada dalam agama jadi pada dasarnya fanatisme itu uncritical followers jadi mengikuti yang tidak kritik tidak tidak kritis jadi mengikuti apa saja yang dilakukan misalnya kalau kita sudah fan sama Manchester United mau kalah mau mainnya jelek pokoknya dibela walaupun kemudian sedih walaupun kemudian kecewa mengapa si tapi dia tidak bisa pindah ke lain ke lain hati walaupun di apa di di kritik macam-macam tetap ke jadi fan fanatik fanatisme itu juga apa namanya obsesif dia merasa obsesif terhadap apa yang dia sukai apa yang dia gamina kalau orang sudah menjadikan agama sebagai fanatiknya itu jadi sudah uncritical followers maupun obsesif terhadap agama tersebut sehingga dia tidak memunculkan ruang bagaimana menghargai orang lain jadi dan itu yang ujung yang menjadikan bahaya dari semua itu dan kalau itu terjadi itu bisa menimbulkan kekerasan makanya misalnya mengapa nanti kalau mau dikaitkan dengan sungguhnya ekstremisme ini juga terjadi dalam bukan hanya dalam agama tapi juga dalam olahraga maupun dalam hal yang lain misalnya kalau di Inggris itu ada hooligan fanatisme dari sebuah organisasi yang kemudian bisa menggunakan kekerasan untuk menunjukkan rasa cintanya kepada klubnya misalnya ketika kalah dia bisa menghancurkan bisa merusak dan sebagainya begitulah kira-kira kalau ada orang yang melakukan ekstremisme terhadap agama dengan pembenaran agama dengan alasan membela agama kemudian dia bisa melakukan kekalahan jadi pada rasanya itu jadi orang ekstremis itu berdekatan dengan fanatisme karena tadi yang saya sebut sebagai tafsir tunggal dia memaknai atau mengartikan sesuatu dengan tunggal jadi tidak 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 memberi ruang terdekatnya perbedaan maupun penjelasan yang lain yang kedua untuk anggi bantuan dalam masa pandemi ini memang ada hal yang sangat apa sangat membingungkan misalnya menurut data Densus maupun data BNPT ternyata selama pandemi ini tingkat ekstremisme dan terorisme itu justru menaik tahun lalu itu sekitar 286 itu orang-orang yang merencanakan melakukan tindakan teroris ditangkap dan bahkan kita tahu sendiri awal tahun ini dan juga tahun lalu ada usaha untuk melakukan bom-bomundiri jadi dalam suasana pandemi yang susah pun orang yang mempunyai pandangan ekstrim itu bisa melakukan kekerasan kepada orang lain nah dan pandemi ini memang ironis Soekar Anggi karena dalam suasana yang susah biasanya orang itu larinya pada agama sebut saja ketika ada bencana alam banjir atau kebakaran atau gunung meletus itu itu biasanya spiritual shelternya atau spiritual kanopinya itu adalah paham agama jadi dia berkunjung ke masjid datang kepada guru agama untuk mencari penenangan batin tapi di pandemi yang sekarang ini covid ini justru berkumpul bertemu di masjid itu dilarang ini memang sangat ironis dan akibatnya orang yang merasa dekat dengan agama pandemi ini adalah konpirasi konpirasi dari orang yang mencoba menjauhkan manusia dari agama dan seterusnya nah betul saya kira karena pandemi juga banyak orang yang tidak beruntung karena ekonominya karena pekerjaannya putus dan seterusnya secara ekonomi juga susah atau juga ada keluarga yang meninggal karena kena covid sehingga suasana psikologis kemanusiaan juga mempengaruhi dan banyak juga orang yang terpengaruh kepada ajaran-ajaran yang ekstrim nah apa yang bisa kita lakukan sebagai kemanusiaan saya kira banyak sekali salah satunya salah satunya menurut saya posting yang baik di sosial media dan menghindari sharing-sharing sesuatu yang berita yang tidak kita yakini jadi kalau memang berita itu tidak kita yakin tidak tahu sendiri sebaiknya jangan di-share kalau mau share tulislah pandangan-pandangan sendiri yang dikutip dari orang-orang yang kita percaya sehingga menumbuhkan atau memberikan informasi yang positif di sosial media dan itu akan berdapat positif ketika orang yang kesepirian yang sedih mengakses sosial media dia akan mendapatkan informasi yang positif yang lebih baik kemudian saya kira yang kedua apa yang bisa kita lakukan untuk di masa pandemi ini tentu saja kemanusiaan menolong sesama manusia secara baik itu juga bisa kita lakukan dengan membantu STF seperti memberikan bantuan kepada mahasiswa kemudian memberikan orang-orang yang kesusahan yang terkena penyakit atau terpapar COVID itu hal-hal yang positif yang kita bisa lakukan intinya saya kira kita harus memberikan energi yang positif dalam masa pandemi ini dan juga kita harus ikut memerangi berita hoax lewat sosial media yang kemudian merusak kepercayaan itu adalah bagian yang saya kira satu dua yang bisa kita lakukan untuk kerja positif dalam masa pandemi kemudian nanti mungkin bisa di bisa di kupas oleh Mas Oya saya kira karena waktunya terbatas silakan silakan Mas Oya makasih banyak Pak jam hari baik terima kasih masih jam hari sebenarnya saya juga jadi banyak belajar karena saya sudah lama tidak sekolah jadinya ini ketemu para akad demisi-akad demisi ini jadi pengen sekolah lagi sebenarnya jadi kalau saya mencoba menjawab pertanyaan yang terkait bagaimana mengatasi paham atau ekstremisme mungkin di lingkungan sekitar-sekitar sebenarnya kalau saya melihat banyak hal kalau misalnya kita merujuk dari mungkin beberapa statement dari kalau nggak usah Alik Bufan adiknya Marusi yang menyatakan bahwa saya bisa membuat orang jadi pengantin dalam waktu dua jam itu itu saya kira memang betul sangat mungkin sekali tetapi sebenarnya untuk dia menjadi seorang yang memiliki pemikiran itu tidak dua jam kalau menurut saya jadi untuk menjadi pengantinnya betul bisa jadi dua jam ketika dia sudah memiliki pemikiran itu nggak hanya kurang dari dua jam pun bisa sebenarnya untuk menjadi pengantin dan sebagainya sehingga ini yang harusnya kita pelajari terkait bagaimana kita mengantisipasinya karena biasanya memang target sasarannya itu juga cukup jelas biasanya orang-orang yang introvert introvertnya pun tidak cuma introvert keluar dalam keluarganya pun dia juga introvert sehingga dua masalah besar yang pertama adalah dia hanya introvert yang kedua keluarganya juga abai dalam arti abai memang orangnya kayak gitu orangnya pendiam ya sudah kita biarkan saja dan sebagainya nah sebenarnya adalah bagaimana kita juga minimal itu adalah membangun keterbukaan di dalam keluarga sehingga pendekatan ke dalam keluarga itu menurut saya juga menjadi kunci apa namanya untuk bagaimana menjaga pemikiran-pemikiran seperti itu apalagi di tengah pandemi seperti ini orang akan mudah sekali ketergantungan terhadap gadget dan sebagainya biasanya ketika dia tergantungan gadget dia memiliki platform tertentu yang paling dia sukai misalnya ada yang senang dengan youtube dia akan banyak di youtube terus jika dia senang di facebook dia akan di facebook terus walaupun nanti kadang-kadang ada masanya dia akan berganti platform-plattform tersebut tetapi sebenarnya dan sebenarnya itu lahan yang sangat terbuka sekali untuk dimasukkan paham-paham yang tadi dijelaskan oleh Prof Jamhari ada krimisme fundamentalisme dan sebagainya dan itu pendekatannya itu bisa langsung poinnya siapa yang akan disasar bisa juga sebenarnya sporadis dia meng-share sesuatu yang seperti ini ketika ada orang interes dia akan bergabung dengan grup tersebut dia akan lama-lama mengulas-mulas dan biasanya dengan situasi pandemi seperti ini bagi orang-orang yang introvert itu malah menjadi hal yang sangat menyenangkan karena yaudah ketika intinya kan orang introvert dia tidak mau berinteraksi secara fisik dia akan lebih nyaman ketika interaksinya itu virtual ataupun mungkin untuk konteks hari ini bisa menggunakan berbagai macam platform dan hal itu sangat mungkin dan mudah kalau tadi program hari juga menyampaikan bahwa datanya ini semakin meningkat saya sih sangat percaya karena dengan situasi seperti ini ya misalnya saya saya dalam satu masa saya senang sekali nonton youtube dan youtube saya senang tanaman tanaman itu saya akan ulangin terkait dengan tanaman terus orang-orang yang galau tadi dengan situasi pandemi katakanlah dia habis apa namanya katakanlah awalnya dia sangat sibuk kemudian tidak saya sibuk dan sebagainya kemudian katakanlah tadi dicontohkan lari dengan agama nah dia akan cari lagi nah ketika dia tidak punya figur yang memang memang apa ya menurut dia tidak cocok ya dia akhirnya akan lari yang seperti itu dan dia akan akan mengulangi itu dan ketika itu dilakukan secara berulang itulah itulah yang nanti akan menjadi cikal bakal baru orang-orang memiliki pemikiran baik ekstinisme atau fundamentalisme dan sebagainya itu itu sebenarnya hal-hal yang mungkin saya lihat dalam konteks ini dan dan sebenarnya di dalam ranah kemanusiaan itu adalah bagaimana kita terbuka dalam hal ini mungkin ketika orang itu tidak mau terbuka terkait dengan dirinya ya minimal dia bisa terbuka bisa menceritakan terkait dengan lingkungannya walaupun sebenarnya harapannya konteksnya ketika dalam humanitarian kita juga bisa betul-betul mengenali pribadi kita sendiri karena sebenarnya ketika kita bekerja di dalam urusan kemanusiaan itu secara tidak sadar kita juga mencoba menggali potensi-potensi yang selama ini mungkin tidak tidak kita tidak menyadari yang ada di dalam diri kita dengan kita melihat kesusahan orang kemudian bagaimana kita mencari solusi untuk mengatasi masalah mereka kemudian bagaimana kita melakukan wawancara sebenarnya masalahnya seperti apa kok bisa seperti itu ya mungkin kita bisa membantu secara secara instan tetapi sebenarnya ketika kita melakukan pendekatan banyak berdiskusi dan sebagainya sebenarnya akhirnya kita mencari solusi bagaimana menyelesaikan masalah melalui berpusat pada orang yang akan kita bantu bukan berpusat pada kita yang akan membantu itu salah satu pendekatan-pendekatan yang saya kira bisa membuka wawasan sehingga apa namanya mengatasi ekstremisme itu menurut kami juga melalui pendekatan kemanusiaan itu sangat mungkin dilakukan kemudian tadi saya sempat membaca pertanyaan yang terakhir mohon tambahan review pengalaman atau inset masyur selaku lembaga manusia yang menguatkan semangat sosial kemanusiaan di tengah keterbatasan akibat pandemi agar tidak terpengaruh ekstremisme jadi saya kira tadi sudah saya sampaikan jadi di dalam program-program kita biasanya kita betul-betul bisa melibatkan seru elemen jadi baik kita sebagai lembaga kemanusiaan mungkin usul kembangnya adalah masyarakat sendiri di sisi lain kita juga betul-betul bisa melibatkan beneficiaris atau orang yang akan kita tolong sehingga konteks masyarakat ini kan ada dua hal orang yang menolong mungkin relawanya kemudian ada beneficiarisnya orang yang akan ditolong nah pelibatan mereka dalam konteks ini partisipasi interaksi mereka ini harapannya bisa membangun solidaritas tolerasi keberagaman dan sebagainya karena sebenarnya dalam konteks pandemi ini saya banyak melihat misalnya rekan saya yang kebetulan dia beragama katolik kebetulan rumahnya dekat masjid dan sebagainya selama pandemi ini dia itu ya alhamdulillah selalu dikirimi bantuan oleh tetangga-tetangganya yang muslim baik itu baik itu diminta ataupun tidak diminta bahkan ketika dia minta bantuan misalnya penanganan misalnya kebutuhan oksigen dan sebagainya mereka langsung sigap dan sebagainya nah dari situlah sebenarnya interaksi lintas iman membangun keterbukaan itu terjadi sehingga apa namanya paham-paham ekstrimisme atau paham-paham yang lain yang sifatnya atau mungkin radikalisme itu sebenarnya mungkin bisa kita tangkal ketika interaksi itu muncul prinsipnya sebenarnya adalah bagaimana kita tidak mengucilkan orang atau dalam hal ini orang yang mengucilkan orang yang sebenarnya sudah tertutup itu yang terjadi dengan diri kita terkadang kita memang orangnya pendiam seperti itu ya sudah kita biarkan saja nah sebenarnya kita mencoba mengajak berbicara orang-orang yang seperti itu harapannya pemikiran itu bisa kita apa namanya kurangi karena biasanya orang-orang yang pendiam ataupun mungkin media introvert itu potensi untuk dirubah menjadi orang yang berpikiran fanatisme fundamentalisme ataupun mungkin mungkin paham-paham yang lain yang sifatnya ekstrimisme itu sangat mungkin dan besar sekali potensi yang untuk dilakukan mungkin dari saya itu saja Mbak Mariam terima kasih Prof Jamhari ini kisahnya juga luar biasa terima kasih banyak Mas Surya Prof Jamhari atas di diskusinya di sesi tanya-jawab mungkin langsung saja ke Mbak Febria untuk menutup acara Mbak Febria Wah sudah selesai nih mungkin ada tambahan lagi kali ya dari Pajamari atau Prof Amelia Mbak Febria mungkin Prof ada tambahan oh ini Pak Arief Jamhari saya menurut ini tadi saya tadi sempat mikir-mikir ilmuwan itu memang yang harus terbuka jangan-jangan ada ilmuwan-jangan tentu yang dia bisa jadi berubah terus akhirnya menjadi ekstrim yang namanya ilmuwan itu dia tidak ekstrim jadi tadi sempat sempat nulis itu berapa banyak ilmuwan tapi sangat inspiring dan saya berpikir bagaimana bisa misalnya ya poin kita bersikap kritis tadi itu antara Mas Surya Mas Jamh bagaimana kita mendukung MU tapi kita masih masih bisa apresiasi kalau Manchester City menang misalnya gitu kan nah itu gimana caranya sampai kita suka tanaman Mas Oya tapi sekali-kali kita lihat masakan gitu kan gimana point of departure kita bisa begitu tapi yang jelas saya saya senang sekali dengan diskusi ini apresiasi yang tinggi mungkin keluarga kalian diskusi lanjutan oke itu aja saya oke apakah sudah cukup nih teman-teman menarik sekali ya saya rasa ini untuk apa ya mungkin juga tambahan edukasi ya buat kita ya mungkin sampai saat ini masih kurang apa ya pemahaman mengenai aktivitas-aktivitas ekstremisme dan tadi menarik sekali apa namanya di tengah keterbatasan ya di tengah keterbatasan bagaimana cara dan strategi untuk cara dan strategi untuk terus bisa meningkatkan menguatkan sisi sosial dan kemanusiaan meski terbatas dari berbagai keterbatasan-keterbatasan di masa pandemi oke baik terima kasih banyak Pak Prof. Hadjam Harimahruf dan Pak Surya Rahman ini luar biasa insight-nya buat kita semua pengalamannya juga insya Allah bermanfaat buat teman-teman semuanya ya juga disini para volunteer STF kita dapat pesan-pesan juga saya rasa untuk bisa kita aplikasikan begitu bagaimana mendorong kemanusiaan lalu juga menggerus ekstremisme oke Bapak Ibu sekalian sebelum kita menutup acara ini terbiasa mungkin kebiasaan ya khas gitu dari setiap webinar STF kita sama-sama berdoa mengakhiri webinar pada siang hari ini tapi sebelum saya akhiri mungkin ini ada informasi tambahan sekali lagi webinar beyond the classroom akan kembali dimulai batch yang kedua jadi kalau disini mungkin Mbak Tati atau Mas Farid mau daftar juga monggo silahkan karena ini terbuka untuk mahasiswa pasca sarjana dan dosen UN Jakarta untuk menjadi pembicara volunteer di Beyond the Classroom insya Allah besok hari minggu kita akan melaksanakan Beyond the Classroom yang ke-17 dengan tema strategi mendapatkan beasiswa S2 dan S3 beasiswa LPDP dan full drive jam 9 ya oke dan sebelum kita tutup mari sama-sama kita memajatkan doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala wabil khusus kepada pembicara kita pada siang hari ini yang alhamdulillah telah berkenan memberikan insight pengalaman ilmunya juga buat kita semua semoga kedua pembicara kita Bapak Prof. Jamhari Ma'fuf dan Bapak Surya Rahman selalu diberikan keberkahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dilancarkan segala urusannya dan selalu diberi kesehatan untuk kita semua Amin Amin Ya Allah Ya Rabbal Alamin Al-Hadidiyah Wa Al-Quala Al-Fatiha Amin Amin Ya Rabbal Alamin baik terima kasih banyak semuanya yang telah hadir pada hari ini sampai jumpa di acara webinar STF selanjutnya dan saya Febria undur diri mohon maaf atas segala kekurangan selamat menikmati selamat menikmati